Segera setelah sepuluh naga putih terbentuk, mereka menukik ke bawah dan berputar mengelilingi kolam surgawi. Mereka tidak mempertimbangkan perasaan banyak prajurit di Celestial Pool. Of! Of! Dampak dari sepuluh naga itu terlalu kuat. Segera, lebih dari 20 kultifator menjadi pucat dan tersapu, kehilangan kualifikasi mereka untuk memasuki kolam surgawi. Masih ada 380 kultifator di Celestial Pool. Para pembudidaya ini adalah yang terbaik di antara 800 petani. Mereka bisa disebut elit dari para elit. Pada saat ini, mereka nyaris tidak bisa menahan serangan sepuluh naga raksasa. Bahkan Jichenyan, Kong Haokian, dan perwakilan klan Rune Suci lainnya mulai menggunakan semua keterampilan mereka untuk secara serius menangani dampak sepuluh naga. Bang! Bang! Pada saat ini, pertahanan pusaran air yang dibentuk oleh tetesan air dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Zuawen terus-menerus mengeluarkan suara ledakan. Jumlah tetesan air dunia bawah di sekitarnya terus berkurang. Biking, yang berada di samping Zuawen, pucat. Sepuluh naga putih di sekelilingnya terlalu menakutkan. Dia tahu betul bahwa jika dia sendirian di luar, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya karenanya. Tekanan saat ini terlalu menakutkan. Itu sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Tuan Zuo, apakah aku telah melibatkanmu? Mengapa kamu tidak mengirimku keluar? Dengan begitu, kamu bisa sedikit santai, kata Biking dengan rasa bersalah. Mata Zuawen dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Saya berkata bahwa saya akan membantu Anda maju. Tentu saja, saya akan menepati janji saya. Dengan itu, Zuawen mengacungkan tangan kanannya lagi. Saat ini, dia tidak lagi menggunakan massacre Finger of Neterward. Sebaliknya, dia menggunakan kutukan melahap untuk membuka formasi teleportasi. Dalam kehampaan di belakang Zuawen, semakin banyak tetesan air mata air kuning yang muncul. Selain itu, jumlah tetesan air mata air kuning dalam susunan teleportasi jauh melebihi jumlah tetesan air mata air kuning di tubuh Zuawen. Tak perlu dikatakan lagi, tetesan air dunia bawah ini untuk sementara dikumpulkan oleh Zuawen dari suku Kintian di dunia batin Paus Luoyan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menggunakan tetesan air mata air kuning suku Kintian. Jelas sekali bahwa suku Kintian telah berkembang pesat selama periode waktu ini. Mereka sebenarnya memiliki begitu banyak tetesan air mata air kuning sekaligus. Tetesan air dari mata air kuning terus menyatu, membentuk mata air kuning yang membentang ribuan li di sekitar Zuawen. Mata air kuning terus berputar di sekitar Zuawen, membentuk pertahanan yang sangat kuat. Pertahanan mata air kuning, yang awalnya berada di ambang kehancuran akibat pengaruh sepuluh naga putih, diperkuat ratusan dan ribuan kali setelah menerima dukungan tetesan air mata air kuning dalam jumlah besar. Itu berhasil memblokir dampak yang kuat. Sepuluh naga putih itu meraung dan menimbulkan kekacauan. Kemudian, mereka perlahan menghilang. Zuawen melambaikan lengan bajunya dan mendorong Biking keluar dari kolam surgawi. Dia jelas tahu bahwa tekanan dari Celestial Pond hanya akan bertambah kuat. Tidak ada gunanya baginya jika dia terus membawa Biking bersamanya. Lagi pula, Biking sudah bertahan 20 nafas dengan bantuannya. Dia baru saja lulus ujian. Tidak hanya Biking, semua prajurit dibawa alam surgawi di kolam surgawi bangkit dan meninggalkan kolam surgawi. Para pejuang ini tahu batas kemampuan mereka. Di bawah tekanan nafas ke-20, mereka nyaris tidak mampu melawan, apalagi tekanan mengerikan yang datang. Satu demi satu, para prajurit meninggalkan Celestial Pool. Kemudian, hanya ahli alam abadi bumi dan diatasnya yang tersisa di kolam surgawi. Jumlahnya hampir seratus. Para prajurit ini diam-diam duduk bersila di tempat, terus-menerus menyerap ki abadi yang melonjak di kolam surgawi. Ki abadi di kolam surgawi terlalu kaya. Itu memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi dewa bumi. Tentu saja, mereka tidak akan pergi begitu saja. Bagaimanapun, tinggal di kolam surgawi sejenak sama dengan berkultivasi selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskan kesempatan langkah ini? Para pejuang yang meninggalkan Celestial Pool dan mendarat di alun-alun semuanya memandang para ahli earth immortal yang masih duduk bersila di Celestial Pool dengan rasa iri. Sepuluh naga putih besar menghilang, dan pemuda dengan tatapan acuh-ta'acuh duduk bersila di langit dengan mata sedikit tertutup dan tidak bergerak. Pada napas ke-21, sosok seorang pria dengan sosok yang sangat luar biasa muncul dari tengah kolam surgawi. Begitu orang ini muncul, siluet petir yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti segudang ular, dan mereka menyelimuti seluruh kolam surgawi. Di dalam Celestial Pool, pusaran air yang sangat mengerikan dan tak terhitung jumlahnya tersapu. Pupil mata banyak ahli earth immortal mengerut, dan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan seni abadi mereka untuk melawan pusaran air yang menakutkan. Seiring berjalannya waktu, para ahli earth immortal tahap awal di Celestial Pool mulai tidak mampu menahan tekanan yang semakin menakutkan, dan mereka tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk meninggalkan Celestial Pool. Di antara mereka, Suehui dan Patuajue yang memiliki hubungan baik dengan Zouan berinisiatif untuk pergi pada napas ke-24. Heyu perlahan membuka matanya, dan tatapannya sedingin es saat dia menatap Zouan di dekatnya dengan ekspresi yang sangat bermusuhan. Di saat yang sama, hal itu dibarengi dengan sedikit kejutan karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Zouan benar-benar mampu bertahan hingga sekarang. Zouan duduk bersila dengan tatapan tenang, dan mata air nether yang sangat besar di sekelilingnya mulai berputar di sekelilingnya. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya tak henti-hentinya muncul di nether springs, dan itu membentuk sebuah adegan yang tampak seperti siklus reinkarnasi untuk menahan tekanan yang menghancurkan dari lingkungan sekitar. Pada napas ke-30, sosok seorang lelaki tua dengan sikap seperti orang bijak berjalan keluar dari tengah kolam surgawi. Penganut tau tua ini melambaikan kocokan ekor kuda di tangan kanannya, dan kemudian tekanan dari seluruh kolam surgawi benar-benar berubah menjadi riak tak berbentuk. Riak-riak ini mulai berputar dengan hebat dan membentuk banyak pusaran air yang menakutkan. Ada terlalu banyak pusaran air, dan itu seperti belatung yang menempel di permukaan setiap orang. Terutama pusaran air yang memiliki kekuatan penetrasi tajam yang sangat menakutkan yang menyebabkan seni abadi dari banyak ahli abadi bumi berada di ambang kehancuran. Bang! Rangan teredam terus-menerus terdengar, dan segera setelah itu, lebih dari 10 ahli Earth Immortal di Celestial Pool tidak dapat menahan kekuatan pusaran air yang menakutkan, dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan meninggalkan Celestial Pool. Saat ini, masih ada 50 sosok yang tersisa di Celestial Pool. Kecuali satu ahli Earth Immortal tahap awal, sisanya adalah ahli Earth Immortal tahap menengah ke atas, dan satu-satunya ahli Earth Immortal tahap awal secara alami termasuk Zwawen. Seni abadi anak ini tidak sederhana. Pertahanannya tampaknya tidak kuat, tetapi memiliki efek memicu reaksi berantai. Jika Nethersprings tidak hancur total dalam sekejap, maka Nethersprings akan terus terlahir kembali, membentuk sebuah pertahanan yang sangat tangguh. Mata Do Hua seperti obor, dan dia dengan cepat menyadari mata air bawah tanah di sekitar Zwawen. Pada nafas ke-30, pusaran air yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh tekanan Nethersprings terlalu menakutkan. Lebih dari separuh mata air Nethersprings di sekitar Zwawen telah dihancurkan, tetapi yang aneh adalah mata air Nethersprings pulih dengan cepat pada saat yang sama ketika mata air tersebut dihancurkan. Dengan level Do Hua, dia secara alami menebak beberapa karakteristik pembantaian Nethersprings di Zwawen. Di sisi lain, Siji menganggup berulang kali. Dia satu-satunya orang di sini yang mengetahui asal-muasal pembantaian Nethersprings. Dia tahu betul betapa mengerikannya potensi pembantaian Nethersprings. Sungguh terpuji bahwa Zwawen dapat mengolahnya hingga tingkat seperti itu. Melihat pembantaian Nethersprings di sekitar Zwawen, Siji tidak bisa tidak mengingat sosok heroik Tao Changlong di zaman primordial. Pada saat itu, pembantaian Nethersprings oleh Tao Changlong sangat kuat dan menakutkan. Dengan ujung jarinya, mata air Nethersprings menyembur keluar, mencapai sembilan langit dan sembilan dunia bawah. Itu sangat mengesankan. Pada napas ke-39, hanya ada 30 orang yang tersisa di kolam surgawi. Saat ini, hanya ada sedikit orang di Celestial Pool. Pada napas ke-40, bayangan kekar yang mengenakan baju besi berjalan selangkah demi selangkah. Saat bayangan itu melangkah, aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Seolah-olah itu bukanlah seseorang yang berjalan mendekat, tapi pedang tak tertandingi yang telah mengalami pembantaian tanpa akhir. Dalam sekejap, tekanan dari kolam surgawi berlipat ganda lagi, dan kali ini, tekanan tersebut dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Seolah-olah Celestial Pool telah berubah menjadi medan pembantaian yang mengerikan. Di bawah pengaruh bayangan lapis baja, tekanan di sekitarnya mulai menggeliat, berubah menjadi bayangan pedang padat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan pedang dipenuhi dengan aura pembunuh yang tak terbayangkan dan tekanan mengerikan yang lebih berat dari Gunung Tai. Murid Zuawan menyusut. Kemudian, dia melihat bayangan pedang yang terbentuk oleh tekanan yang menyapu sekelilingnya. Di bawah pengaruh bayangan pedang ini, pertahanan yang dibentuk oleh pembantaian Neter Springs runtuh menjadi kehampaan. Karena bayangan pedang terlalu kuat dan jumlahnya terlalu banyak, mata air kuning yang membentang lebih dari beberapa ribu liruntuh hanya dalam waktu satu tarikan napas. Astaga! Mata Zuawan sedikit menyipit. Dia menginjak kaki kanannya dan mundur dengan eksplosif. Di sisi lain, bayangan pedang seperti belatung yang melintas ke arah Zuawan dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Teknik Surgawi, Lonepik. Zuawan menjentikan lengan bajunya. Seketika, energi Surgawi memenuhi udara, dan satu-satunya puncak turun dari langit dan berdiri di hadapannya. Bang! Namun, tekanan bayangan pedang itu terlalu kuat. Begitu satu-satunya puncak muncul, itu langsung tertusuk lubang oleh tekanan bayangan pedang, dan berada di ambang kehancuran. Tatapan Zuawan sangat dingin. Dia menunjuk ke arah kekosongan dengan tangan kanannya dan mengeksekusi segel kutukan yang memangsa. Segel yang tak terhitung jumlahnya membentuk tanda segel yang tak terhitung banyaknya di permukaan satu-satunya puncak. Kekuatan penyegelan yang menakutkan bahkan menyegel satu-satunya puncak, menyebabkan pertahanannya mencapai batas. Untuk sementara waktu, Zuawan mengandalkan satu-satunya puncak dan segel kutukan yang memakan untuk menahan gelombang tekanan yang menakutkan ini. Di sisi lain, para ahli alam abadi duniawi lainnya secara alami dipaksa ke dalam keadaan yang agak menyedihkan karena tekanan yang mengerikan ini. Di antara mereka, bahkan ada 20 orang yang lengah dan langsung dipaksa mundur oleh tekanan bayangan pedang. Mereka tidak punya pilihan selain mundur dari Celestial Pool. Saat ini, selain Zuawan, hanya ada sembilan orang yang tersisa di Celestial Pool. Terlebih lagi, dia tidak asing dengan ketujuh di antaranya. Mereka masing-masing adalah Heyu, Wei Rui, Jichenyan, Kong Haogan, Dong Kixin, Jiang Zhe, dan Situ Nianyu. Dua lainnya adalah lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Budidaya mereka sangat tak terduga, dan aura mereka bahkan sangat luas. Mereka sebenarnya telah mencapai puncak alam abadi duniawi dan tidak lebih lemah dari Chen Su yang dibunuh oleh Siji. Tak heran jika kedua lelaki tua ini mampu bertahan hingga saat ini. Anak ini benar-benar bertahan hingga nafas ke-40. Orang ini, 1782. Sepuluh tokoh di Celestial Pool adalah perwakilan paling elit dan berkuasa dalam perang para dewa ini. Terutama dua tetua puncak alam abadi duniawi, mereka sangat kuat dan tidak sederhana. Nafas ke-41, nafas 40 detik. Hingga nafas ke-44, Heyu meraum dan bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya mulai runtuh. Wajahnya sepucat seprai. Aku sudah mencapai batasku. Mata Heyu dipenuhi kepahitan. Kemudian, dia melihat ke arah Zouan yang sedang duduk bersilat tidak jauh dari situ. Dia tidak tahu bagaimana Zouan bisa bertahan sampai sekarang. Bang! 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 Bayangan senjata di sekitar Heyu runtuh satu demi satu. Heyu menghela nafas dan melompat keluar dari Celestial Pool. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat Heyu pergi, Dong Kixin yang duduk bersilat tidak jauh dari situ mengerang. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Celestial Pool. Jelas sekali, dia juga telah mencapai batasnya. Saat ini, hanya ada delapan orang yang tersisa di Celestial Pool. Pada nafas ke-45, seluruh kolam surgawi mulai mendidih. Immortal Ki melonjak ke langit dan berubah menjadi pilar putih. Tekanan di dalam membentuk kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, dua orang lagi tidak dapat menahan tekanan dan terlempar keluar dari Celestial Pool. Mereka adalah situ Nianyu dan Jiang Z dari klan Icevire. Pada nafas ke-46, Wei Rui dari klan utusan binatang mencapai batasnya dan terpaksa meninggalkan kolam surgawi. Pada nafas ke-47, Kong Haogan dari klan pemorbanan Darah berdiri dan meninggalkan kolam surgawi. Sekarang, hanya ada empat sosok yang tersisa di Celestial Pool. Mereka adalah Zhuowen, Jichenyan, dan dua tetua puncak bumi abadi. Zhuowen, khususnya, menarik perhatian sebagian besar pejuang. Bagaimanapun, budidaya Zhuowen hanya pada tahap awal alam abadi bumi. Sebagian besar prajurit alam abadi bumi tahap tengah dan akhir telah meninggalkan kolam surgawi, tapi dia masih bertahan, tidak menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menanggungnya. Saat ini, Dahi Jichenyan berkeringat. Mata indahnya menembus lapisan ki abadi dan tertuju pada Zhuowen. Dia menggigit bibir bawahnya, menunjukkan sedikit keterkejutan dan ketidakpuasan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Zhuowen tidak buruk, budidayanya masih lebih rendah dari miliknya, jadi kekuatannya pasti akan lebih lemah dari miliknya. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Zhuowen pasti akan tersingkir di hadapannya dalam pertempuran kolam surgawi ini. Namun, dia tidak menyangka Zhuowen bisa bertahan sampai sekarang. Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia masih jauh dari batas kemampuannya. Zhuowen duduk bersilah, tangan kanannya terus-menerus menusukkan segel kutukan pemakan. Segel yang dibentuk oleh segel itu semakin kuat dan kuat, berputar mengelilinginya dan membentuk pertahanan yang sangat kuat. Kutukan melahap Zhuowen telah mencapai penguasaan yang luar biasa, dan pada saat ini, dia menggunakan sejumlah segel kutukan untuk mendapatkan pertahanan yang kuat. Dia nyaris tidak mampu mengatasi tekanan yang semakin kuat di sekitarnya. Selain itu, Zhuowen menemukan bahwa saat dia terus menggunakan kutukan melahap untuk mendapatkan pertahanan, pemahaman dan penggunaan kutukan melahapnya menjadi semakin mahir. Meski terjemahan devoringnya sudah selesai, itu tidak memakan waktu lama. Pemahamannya tentang devoring translation belum mencapai tingkat yang terlalu dalam. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan devoring translation karena tekanan eksternal yang kuat. Tentu saja, Zhuowen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang terjemahan devoring. Pada napas ke-48, tekanan melanda seperti badai yang kuat. Wajah Jichenyan menjadi pucat, tapi dia mengertakkan gigi dan menggigit ujung lidahnya. Dia memuntahkan seteguk blood essence ke teratai putih di sekitarnya. Segera, teratai putih berubah menjadi teratai darah. Auranya meroket dan hampir tidak bisa menahan tekanan mengerikan itu. Sementara itu, dua lelaki tua puncak alam abadi bumi lainnya sedikit mengernyit. Sosok mereka sedikit gemetar, tapi mereka tidak menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Pada napas ke-49, tekanannya mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan dua tetua puncak alam abadi bumi mulai menggunakan teknik abadi mereka yang kuat untuk menahan tekanan. Mata indah Jichenyan dipenuhi tekat. Dia mendorong telapak tangannya yang seperti batu giyok, dan esensi abadi yang melonjak keluar tanpa mempedulikan nyawanya. Teratai darah di sekitar Jichenyan berkembang secara ekstrim, hampir tidak menghalangi tekanan nafas ke-49. Zuo Wen menyipitkan matanya. Tekanan dari lingkungan sekitar telah menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gunung. Meskipun ada banyak rune yang berkedip-kedip di permukaan gunung dan kekuatan penyegelan yang kuat menahan tekanan, itu tetap tidak berguna. Puncaknya tidak akan bertahan sampai nafas ke-50. Mata Zuo Wen berkedip saat dia bergumam. Saat dia selesai berbicara, nafas ke-50 telah tiba. Di tengah kolam surgawi, seorang pria parubaya yang sangat kuat perlahan berjalan keluar. Dia memiliki tombak di punggungnya, dan ketika dia membuka dan menutup matanya, cahaya menakutkan keluar. Orang ini jelas merupakan ahli yang menakutkan ketika dia masih hidup. Sosok itu terbang di atas Celestial Pond dan mengeluarkan tombak besar dari punggungnya. Kemudian, dengan memutar pergelangan tangan kanannya, tombak besar itu melesat seperti spiral. Saat tombak itu ditembakkan, tombak besar itu terbelah menjadi empat bayangan tombak yang menakutkan dan terbang menuju empat orang di kolam surgawi. Di kolam surgawi, hanya ada dua tetua alam abad di bumi. Salah satu dari mereka, seorang tetua berjubah biru, tiba-tiba berdiri dengan mata dingin. Nama tetua ini adalah Panfei, seorang kultifator nakal dari wilayah tengah. Dia telah berkultifasi selama ribuan tahun, tetapi dia masih berada di puncak alam abadi bumi. Kali ini, dia berpartisipasi dalam Perang Keilahian dengan tujuan memasuki Medan Perang Purbakala, berharap mendapat kesempatan untuk menerobos ke alam abadi surga. Begitu dia menerobos ke alam surga abadi, dia akan menjadi ahli alam leluhur. Pada saat itu, dia akan mendirikan sekte sendiri dan banyak orang akan datang bergabung dengannya. Panfei melompat dan membentuk cakar dengan tangan kanannya. Dia meraih kekosongan dan berkata dengan suara yang dalam, teknik abadi, cakar binatang. Begitu dia mengatakan itu, kekosongan di atas Panfei runtuh. Kemudian, cakar binatang berbulu yang panjangnya ratusan kaki turun dari langit dan meraih bayangan tombak itu. Bang! Cakar binatang dan bayangan tombak bertabrakan, menciptakan riak yang menakutkan. Kemudian, bayangan tombak dan cakar binatang itu hancur pada saat yang bersamaan. Panfei mengerang dan mundur beberapa langkah, nyaris tidak bisa menahan tekanan. Tetua alam abadi bumi puncak lainnya disebut Sibin. Namun, perbedaannya adalah dia bukanlah seorang kultifator nakal, melainkan ahli keluarga keabadian. Saat ini, dia melihat bayangan tombak yang mengejar Jichenyan. Dia maju selangkah dengan kaki kanannya dan terbang menuju Jichenyan. Nona, serahkan bayangan tombak ini padaku. Sibin datang ke hadapan Jichenyan dan berkata dengan suara yang dalam. Lalu, dia meninju. Saat dia meninju, rawungan naga yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tinju naga banjir. Gelombang kekuatan inti abadi berkumpul di tangan kanan Sibin, meningkatkan auranya hingga ekstrim. Lalu, dia meninju dengan tangan kanannya. Angin menderu-deru dan membentuk bayangan naga banjir besar. Bang! Saat tinju itu mendarat di bayangan tombak, terdengar suara mendengung yang memekakkan telinga. Kemudian, bayangan tombak itu runtuh. Namun, serangan balik yang kuat menyebabkan Sibin mengerang dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Astaga! Saat Sibin menghancurkan bayangan tombak di depan Jichenyan, bayangan tombak yang terbang menuju Sibin mengubah arahnya dan terbang menuju organ vital Sibin dengan sudut yang rumit. Penatuasi, hati-hati. Jichenyan berteriak ketakutan. Mata Sibin menjadi gelap. Sudut bayangan tombak itu terlalu rumit dan kecepatannya terlalu cepat. Oleh karena itu, Sibin hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pukulan pada bagian vitalnya. Poci! Bayangan tombak itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu menembus sisi kiri dada Sibin. Jejak darah muncrat. Kemudian, Sibin terlempar karena serangan balik yang kuat dan didorong keluar dari kolam surgawi. Penatuasi! Jichenyan mengatupkan giginya. Ada sedikit rasa bersalah di matanya yang indah. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Sibin, itu lebih dari cukup baginya untuk menahan tekanan nafas kelima puluh. Namun, karena dia, dia harus menahan dua bayangan tombak dan terpaksa keluar dari kompetisi. Panfei meliriksi Sibin yang dikirim terbang. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia duduk bersila di kolam surgawi dan dengan panik menyerapki surgawi untuk menyembuhkan luka internalnya. Saat ini, Zuawan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Bayangan tombak itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia mendarat di satu-satunya puncak. Segera, satu-satunya puncak itu hancur berkeping-keping. Meskipun ada banyak segel di permukaan satu-satunya puncak, itu masih hancur. Suara mendesing. Saat satu-satunya puncak hancur, bayangan tombak itu seperti pesawat ulang-alik yang tak terkendali. Itu langsung melintasi langit dan meledak menuju ruang di antara alis Zuawan. Kecepatannya hampir lebih cepat dari teleportasi. Zuawan menyipitkan matanya. Dengan hentakan kaki kanannya, riak tak kasat mata menyebar dari kakinya. Lalu, dia perlahan menghilang. Bayangan tombak menembus bayangan Zuawan dan menerkam udara kosong. Perasaan ini lagi. Gerakan macam apa ini? Dohua menyipitkan matanya dan menatap Zuawan yang menghilang dengan heran. Saat ini, aura Zuawan sangat lemah. Di matanya, kecepatan Zuawan sangat cepat, mencapai tahap teleportasi. Kecepatan ini sudah sebanding dengan Celestial Immortal. Sangat tidak terbayangkan bagi seorang Eartli Immortal tingkat bumi untuk mencapai kecepatan seperti itu. Beberapa ratus meter dari bayangan tombak, sosok Zuawan muncul lagi. Sayap petir di punggungnya terbuka dan dipenuhi petir yang sangat menakutkan. Baru saja, alasan mengapa kecepatannya begitu cepat terutama karena dia telah menggunakan kekuatan keinginan Dao setengah langkah. Dengan menggunakan niat Dao setengah langkah pada sayap petir, kecepatan Zuawan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak lebih lambat dari teleportasi Celestial Immortal. Sangat cepat. Panfei dan Jichenyan, yang masih berada di Celestial Pool, secara alami melihat pemandangan itu sekarang. Keduanya merasa ngeri. Kecepatan Zuawan sangat cepat hingga hampir di luar jangkauan mereka. Kecepatan ini seharusnya tidak muncul pada Eartli Immortal tingkat bumi. Bahkan Panfei, yang berada di puncak alam abadi duniawi, merasa malu dengan inferioritasnya setelah melihat kecepatan Zuawan. Suara mendesing. Namun, saat Zuawan menghindari bayangan tombak, bayangan tombak itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Tiba-tiba ia mengubah arahnya dan bergegas menuju Zuawan lagi dengan kecepatan yang lebih cepat. 1783 Bang! Saat ujung jari Zuawan mendarat di bayangan tombak, permukaan bayangan tombak mengeluarkan suara tumpul. Segera setelah itu, Zuawan merasakan sensasi mati rasa di ujung jari tangan kanannya. Kekuatan takasat mata mengalir melalui tangan kanannya dan ke seluruh tubuhnya. Kekuatan Rebonnya sangat kuat. Jika itu adalah earth immortal tahap awal biasa, kekuatan pantulan akan mengubahnya menjadi debu. Namun, Zuawan telah mengembangkan tubuh ilahi dari segudang tau yang tidak dapat dihancurkan, yang telah meningkatkan wilayahnya ke tingkat tubuh ilahi dengan kesempurnaan lebih rendah. Tubuh fisiknya yang kuat mampu menahan kekuatan serangan balik. Suara mendesing. Bayangan Halbert mengubah arahnya sekali lagi dan melintas lurus ke arah jantung Zuawan, sedangkan seluruh tubuh Zuawan perlahan menghilang di langit di bawah dorongan dao inside-nya, menyebabkan bayangan Halbert meleset sekali lagi, sedangkan, Zuawan sekali lagi muncul di balik bayangan tombak sebelum menunjuk dengan jarinya sekali lagi. Sama seperti ini, Zuawan mengandalkan kecepatan mengerikan yang ditingkatkan oleh dao inside-nya untuk menghindari kejaran gambar tombak berkali-kali, dan dia malah mengambil posisi menyerang balik dan memanfaatkan kekuatan terus-menerus dari neter spring finger untuk meledakkannya. Gambar tombak. Kecepatan Zuawan sangat cepat sehingga Panfei dan Jichenyan, yang berada di Celestial Pool, tidak dapat melihat sosok Zuawan dengan jelas. Banyak orang di Alun-Alun juga tidak mampu mengejar kecepatan Zuawan. Hanya lebih dari 10 eksistensi tingkat leluhur yang duduk bersila di kasur yang dapat melihat sosok Zuawan. Bang! Setelah puluhan kali pertukaran, permukaan bayangan tombak menjadi lebih redup dan berada di ambang kehancuran. Saat ini, mata Zuawan seperti sambaran petir. Dia menunjuk dengan tangan kanannya ke tombak itu, dan kemudian serangkaian suara teredam terdengar dari tombak itu. Kemudian, tombak itu roboh dari ujung hingga ujung. Setelah melakukan semua ini, Zuawan perlahan turun ke kolam surgawi, sama sekali mengabaikan tatapan heran orang-orang di sekitarnya. Dia membuka mulutnya dan menghirup seperti ikan paus raksasa yang menghirup air, menelan dan menghembuskan kis surgawi yang melonjak di sekitarnya, menggunakan ini untuk menyembuhkan luka yang disebabkan oleh bayangan tombak. Panfei menatap Zuowen dengan ketakutan di matanya. Serangan Zuowen tampaknya tidak terlalu kuat baginya, tetapi kecepatan yang ditunjukkan Zuowen barusan membuatnya sangat ketakutan. Kecepatan Zuowen jauh melebihi kecepatannya. Mata indah Jichenyan terlihat rumit. Dia memandang Zuowen, yang sedang duduk bersila, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Tiga orang bertahan hingga nafas kelima puluh. Douhua sedikit mengangguk, matanya dipenuhi kekaguman. Pada saat yang sama, dua sosok berdiri dengan tenang di pintu masuk istana pusat ilahi di bawah Douhua. Karena batasan kuat yang ditempatkan di pintu masuk aula dan fakta bahwa perhatian semua orang tertuju pada pertempuran para dewa, tidak ada yang memperhatikan dua sosok di pintu masuk aula. Zuowen sudah tidak asing lagi dengan kedua sosok ini. Mereka adalah Yuan Hongwen dan Hao Bo, yang memasuki lantai tiga menara kristal di pasar surgawi. Pada saat ini, tangan Yuan Hongwen berada di belakang punggungnya. Matanya seperti obor saat tertuju pada Jichenyan. Dia mengangguk puas dan berkata, peningkatan Chenyan sangat cepat. Dia benar-benar bisa bertahan hingga nafas kelima puluh. Mata Hao Bo dingin. Pandangannya tertuju pada Zuowen dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan muda, Zuowen juga bertahan hingga nafas kelima puluh. Anak ini benar-benar tidak sederhana, terutama kecepatan yang dia tunjukkan sekarang. Yuan Hongwen merenung dan berkata dengan ringan, anak ini memang melampaui ekspektasiku, terutama kecepatannya. Dia bisa memandang rendah dunia di antara dewa bumi. Namun, dari segi kekuatan, dia tidak bagus. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dari enam puluh nafas. Hao Bo mengangguk. Dia tidak keberatan dengan keputusan Yuan Hongwen. Dapat dikatakan bahwa dia mempercayai Yuan Hongwen sepenuhnya. Bukan tanpa alasan Yuan Hongwen disebut sebagai anak dewa dari surga dan diperlakukan dengan sangat penting oleh guru ilahi kekacauan, Do Hua. Pada nafas kelima puluh satu, tekanan bergulir seperti gelombang pasang. Mata indah Jichenyan sedikit berubah. Dia memandang Zwa Wen yang tidak jauh dan mengertakkan gigi. Saat dia terkena tekanan, tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia berada di ambang kehancuran. Sambil menghela nafas pelan, Jichenyan mengambil satu langkah dan meninggalkan Celestial Pool. Saat ini, hanya ada dua orang yang tersisa di Celestial Pool. Mereka adalah Panfei abadi duniawi puncak dan Zwa Wen abadi duniawi awal. Bocah ini masih bisa bertahan, sialan. Mata Heyu sangat suram. Hatinya terbakar karena cemburu. Dia sangat tidak senang karena Zwa Wen bisa bertahan sampai sekarang. Tentu saja, ada lebih banyak ketakutan di hati Heyu. Sejak budidaya Zwa Wen maju ke tahap awal alam abadi duniawi, kekuatan Zwa Wen tampaknya telah mengalami transformasi. Dia sebenarnya menjadi sangat tangguh, dan hal yang paling dia takuti adalah kecepatan Zwa Wen. Tidak hanya Heyu, perwakilan klan Saint Talisman lainnya, seperti Kong Haogan, Wei Rui, Situ Nianyu dan lainnya, juga menunjukkan rasa takut. Mereka diam-diam mulai memperhatikan Zwa Wen. Di antara kelompok orang ini, orang yang merasa paling tidak seimbang adalah Jiang Z dari klan Icevire. Saat ini, pandangan Jiang Z tertuju pada Zwa Wen. Hatinya dipenuhi dengan kebencian yang rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki ini, yang saat itu hanya berada di alam suci surgawi matahari kecil, hanyalah seekor semut yang bisa dia hancurkan dengan santai. Dalam waktu singkat ini, budidaya anak laki-laki ini telah berkembang pesat. Dia sebenarnya telah maju dengan penuh kemenangan sampai ke alam abadi duniawi awal. Tidak hanya itu, kekuatan anak laki-laki ini juga tak terduga, sampai-sampai Jiang Z tidak bisa melihatnya. Awalnya, Jiang Z berencana melenyapkan Zwa Wen sepenuhnya di akhir pertempuran ilahi. Tapi sekarang, tampaknya apakah dia bisa membunuh Zwa Wen masih penuh ketidakpastian. Pada saat ini, tekanan nafas ke-51 melonjak, berubah menjadi gelombang pasang tak kasat mata yang menghantam kolam surgawi dan menghantam tubuh dua orang yang tersisa. Mata Panfei serius. Dia meraung dengan marah dan sekali lagi menggunakan teknik bisklau. Cakar binatang besar itu mencengkram seluruh tubuh Panfei, menahan tekanan mengerikan yang melonjak. Mata Zwa Wen serius. Dalam menghadapi tekanan seperti gelombang pasang ini, kecepatannya tidak lagi memiliki keunggulan. Dia hanya bisa menolaknya secara langsung. Anak ini tampaknya telah mencapai batasnya. Di bawah tekanan ini, kecepatannya tidak lagi memiliki keunggulan. Hei Yu mencibir. Orang-orang lain di Alun-Alun juga mengangguk setuju. Kekuatan serangan Zwa Wen tidak terlalu kuat. Satu-satunya keuntungannya adalah kecepatannya yang mengerikan. Karena kecepatan tidak lagi berguna, Zwa Wen kehilangan satu-satunya keunggulannya. Zwa Wen berdiri dengan tenang, diam-diam menatap gelombang pasang tak kasat mata yang sedang melanda. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan cahaya kemasan yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Seni abadi bertanya pada Buddha. Saya bertanya kepada Buddha, Buddha dalam sekuntum bunga, Buddha dalam sehelai daun, bodi dalam zen. Sebuah suara serius perlahan keluar dari mulut Zwa Wen. Kemudian, cahaya Buddha yang menakutkan membubung ke langit, menyelimuti seluruh tubuh Zwa Wen. Cahaya Buddha ini menyelimuti kehampaan, dan akhirnya menampakkan bayangan Buddha kuno yang sangat besar yang duduk di dalam kehampaan. Zwa Wen melangkah maju dan sampai di depan bayangan Buddha kuno. Sebuah pohon bodi besar bermekaran di depan bayangan Buddha kuno. Zwa Wen datang ke pohon bodi, duduk bersilah, dan melantunkan kitab suci yang rumit dalam kondisi pencerahan. Kitab suci emas diludahkan dari mulut Zwa Wen. Seperti ular panjang, mereka mengelilingi bayangan Buddha kuno, membentuk pertahanan yang sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat bayangan Buddha kuno terbentuk, gelombang tekanan menimpa bayangan Buddha kuno, menghasilkan suara ledakan yang tak ada habisnya. Ketika bayangan Buddha kuno duduk bersilah dan bernyanyi tanpa suara, bayangan itu tidak bergerak seperti gunung. Itu sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan gelombang pasang. Zwa Wen sering berkonsultasi dengan Siji tentang seni abadi meminta transformasi Buddha dan iblis. Melalui ajaran Siji, dia memiliki pemahaman kualitatif tentang transformasi tanya Buddha dan iblis. Selain itu, basis budidayanya telah mencapai tahap awal alam abadi bumi. Pada saat ini, ASKS Buddha yang dia perlihatkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia memblokirnya. Semua orang di alun-alun menjadi gempar ketika mereka melihat siluet Buddha kuno duduk di kehampaan. Tidak ada yang menyangka bahwa Zwa Wen benar-benar memiliki teknik abadi yang begitu menakutkan dan kuat. Do Hua menyipitkan matanya dan menatap Siji dalam-dalam. Dia telah melihat Siji menggunakan seni abadi meminta transformasi Buddha dan iblis sebelumnya. Itu adalah seni abadi Siji yang terkenal dan juga seni abadi terkuatnya. Karena Siji bersedia memberikan seni abadi yang begitu kuat kepada Zwa Wen, orang dapat melihat bahwa Siji benar-benar memperlakukan Zwa Wen sebagai penerusnya. Nafas 50 detik, napas 53. Para ahli di tengah kolam abadi masih melangkah keluar satu per satu. Ketika jumlah ahli yang keluar meningkat, tekanannya menjadi lebih kuat dan lebih aneh. Pada napas ke-60, tekanan di kolam abadi telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah ahli alam abadi bumi tahap akhir, jika dia berada di kolam abadi, tubuh fisiknya mungkin akan hancur oleh tekanan. Wajah Panfei Pucat, cakar binatang yang mengelilinginya telah roboh. Dia memuntahkan setegup darah dan tidak punya pilihan selain mundur dari kolam abadi. Namun hasil panennya kali ini tidak sedikit. Dia telah tinggal di Celestial Pool selama 60 napas. Jumlah kisurgawi yang dia serap sudah cukup untuk menyamai 60 tahun kultivasinya sebelumnya. Ini adalah rasio yang sangat mengerikan. Saat Panfei mundur, bayangan Buda Kuno besar tempat Zwa Wen duduk bersilah mulai bergetar hebat. Retakan halus muncul di permukaannya. Di pintu masuk istana pusat ilahi, pupil mata haubo menyusut saat dia melihat retakan di permukaan bayangan Buda Kuno. Dia tidak bisa tidak memuji Yuan Hongwen, prediksi Tuan Muda memang seperti dewa. Batasan anak ini memang 60 napas. Tampaknya dalam perang para dewa ini, tidak ada orang sepertimu yang bisa bertahan selama 100 napas di kolam abadi. Yuan Hongwen menggenggam tangannya di belakang punggung. Dia menatap acu-ta'acu pada Zwa Wen yang berada di kolam abadi di bawah dan berkata, sangat terpuji bahwa anak ini bisa bertahan selama 60 tarikan napas. Jika aku tidak salah, Ki abadi yang dia serap selama 60 tarikan napas ini mungkin akan memungkinkan dia untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Alam abadi bumi tingkat menengah. Haubo mengangguk. Manfaat dari kolam abadi sudah terkenal. Ini bisa sangat meningkatkan peluang terjadinya terobosan. Dengan pemahaman Zwa Wen, sangat mungkin baginya untuk menerobos ke alam abadi bumi tahap akhir. Di bawah pohon bodi, Zwa Wen perlahan membuka matanya. Tatapannya seperti obor yang menembus rimbunnya di daunan bodi dan jatuh pada retakan bayangan budak kuno di atas. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zwa Wen bergumam dengan suara rendah. Tangan kanannya membentuk segel, dan riak tak berbentuk menyebar. Pada saat ini, dia telah menggunakan kehendak sang jalan. Tiba-tiba, cahaya budak kuno bersinar terang, dan naik ke puncak lainnya. Retakan pada permukaan bayangan budak kuno juga perlahan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Haobo segera menyadari adegan ini. Dia membuka mulutnya sedikit dan menatap Yuan Hongwen. 1784. Teknik abadi anak ini telah diperkuat lagi. Yuan Hongwen sedikit mengernyit. Pandangannya tertuju pada Zwa Wen, yang berada di bawah pohon bodi. Pada saat itu juga, ketika budak kuno akan hancur, energi aneh menyebar dari tubuh Zwa Wen. Justru dengan mengandalkan energi aneh inilah kekuatan budak kuno langsung meningkat hingga batasnya. Kemudian, ia memblokir tekanan seperti gelombang pasang yang mengerikan. Selain itu, Yuan Hongwen juga menemukan bahwa energi aneh yang tiba-tiba muncul ini mirip dengan energi aneh yang menyebabkan kecepatan Zwa Wen meningkat secara eksplosif. Hal ini menyebabkan mata Yuan Hongwen sedikit menyipit. Ketika Zwa Wen menahan tekanan selama 60 napas, semua orang dialun-alun menjadi gempar. Bahkan Pan Fei menghela nafas sambil menatap Zwa Wen, yang masih duduk bersila di kolam surgawi, dengan ekspresi yang rumit. Dalam waktu 60 napas, esensi abadi dalam tubuhku terus-menerus terakumulasi dan berkembang di bawah pengaruh energi abadi di kolam surgawi. Aku khawatir aku tidak jauh dari tahap peralihan dari tahap keabadian bumi. Zwa Wen duduk bersila di Celestial Pool sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan membara. Setelah merasakan manfaat yang sangat besar dari Celestial Pool, Zwa Wen tahu bahwa semakin lama dia tinggal di Celestial Pool, semakin cepat kecepatan kultivasinya. Oleh karena itu, jika dia tidak punya pilihan lain, Zwa Wen tidak akan dengan mudah meninggalkan kolam surgawi. Seiring berjalannya waktu, tekanan di kolam surgawi menjadi semakin menakutkan. Jumlah hantu yang terbang di atas Celestial Pool juga perlahan meningkat. Setelah didukung oleh Dao Inten, kekuatan teknik abadi minta kepada Buddha telah meningkat terlalu banyak. Ia sebenarnya mampu menahan invasi tekanan yang mengerikan ini. Ketika mencapai nafas ke-70, meskipun Buddha Kuno didukung oleh Dao Inten, ia masih berada di ujung tali. Bekas retakan mulai terlihat di permukaannya, dan retakan tersebut menjadi semakin padat. Pada akhirnya, seluruh Buddha Kuno diselimuti di dalamnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga mulai muncul di permukaan pohon bodi di bawah Buddha Kuno. Zwa Wen perlahan berdiri, pandangannya tertuju pada retakan di permukaan Buddha Kuno dan dia sedikit mengernyit. Apakah aku sudah mencapai batasku? Begitu Zwa Wen selesai berbicara, siluet Buddha Kuno tiba-tiba runtuh, meledak menjadi cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, tekanan mengerikan melonjak seperti gelombang pasang, langsung menyelimuti Zwa Wen. Sepertinya Zwa Wen telah mencapai batasnya. Semua orang di alun-alun menghela nafas lega. Sudah tidak terbayangkan bahwa Zwa Wen, seorang earthly immortal tahap awal, dapat bertahan selama 70 nafas waktu. Jika Zwa Wen terus bertahan, akan sangat sulit bagi mereka untuk menerimanya. Menabrak. Tekanannya melonjak seperti gelombang pasang, langsung menenggelamkan Zwa Wen. Saat tekanan menenggelamkan Zwa Wen, tubuhnya mulai memancarkan cahaya kemasan gelap yang sangat menyala-nyala. Sembilan pola emas mulai keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya dengan cara yang tidak teratur. Pada saat ini, Zwa Wen menampilkan tubuh suci kesempurnaannya. Ketika gelombang pasang tekanan memudar, sosok Zwa Wen, yang sedang duduk bersila, diam-diam duduk di kolam surgawi, tidak bergerak. Saya dapat merasakan bahwa jika saya memiliki lebih banyak waktu, saya akan mampu menerobos ke alam abadi duniawi tahap tengah. Mata Zwa Wen bersinar dengan sedikit gairah. Dia tidak ragu-ragu untuk menampilkan tubuh suci kesempurnaannya untuk terus bertahan, berharap untuk maju dengan lancar ke tahap tengah alam abadi duniawi. Nafas 71, Nafas 70 detik. Hingga nafas ke-75, aura Zwa Wen tiba-tiba meningkat tajam, seolah-olah ada binatang prasejarah menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuhnya saat ini. Ketika aura ini meningkat secara ekstrim, Zwa Wen tiba-tiba berdiri. Di sekujur tubuhnya, kekuatan inti surgawi yang tak terhitung jumlahnya terwujud, menciptakan badai kekuatan inti surgawi yang sangat menakutkan dan dahsyat. Pada saat yang sama, tekanan nafas ke-76 memenuhi udara, menyebabkan seluruh kolam surgawi diliputi tekanan yang mengerikan. Namun, Zwa Wen tidak takut. Mengikuti aura yang melonjak, dia menghentakkan kaki kanannya. Tiba-tiba, tekanan mengerikan itu sepenuhnya dimusnahkan oleh auranya. Dia menerobos. Dia menerobos ke tahap tengah alam abadi duniawi. Pada saat Zwa Wen menggunakan aura kuat yang dihasilkan oleh terobosannya untuk menghilangkan tekanan nafas ke-76, alun-alun sekali lagi meledak menjadi keributan. Namun, ekspresi He Yu dan Jiang Zhe, yang memiliki dendam terhadap Zwa Wen, menjadi sangat jelek. Saat ini, mata Zwa Wen penuh dengan kegembiraan. Manfaat dari Celestial Pool terlalu besar. Itu sebenarnya memungkinkan dia untuk langsung menerobos ke tahap tengah alam abadi duniawi. Jika dia berkultivasi sesuai standar normal, dia takut membutuhkan setidaknya puluhan tahun untuk berkultivasi. Setelah Zwa Wen menerobos, tekanan nafas ke-77 mulai meningkat. Mata Zwa Wen menyipit. Dia melihat tekanan mengerikan yang naik ke langit. Dia tahu bahwa dengan kultivasinya saat ini, akan sulit baginya untuk menahan tekanan nafas ke-77. Karena dia telah mencapai tujuannya untuk menerobos ke alam abadi duniawi tahap tengah, dia secara alami tidak perlu mencari masalah dan menghadapi tekanan yang bahkan lebih mengerikan. Namun, saat dihendak meninggalkan kolam surgawi, dia tiba-tiba merasakan sakit di antara kedua alisnya. Lalu, seluruh tubuhnya bergetar. Di laut kesadarannya, Fuxi Kauldron, yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba bergerak. Fuxi Kauldron telah pulih. Zwa Wen sangat terkejut dan merasa sangat getir. Fuxi Kauldron belum pulih, cepat atau lambat. Ia harus pulih sekarang. Hal ini menyebabkan dia berada dalam masalah besar. Suara mendesing. Pada saat ini, tekanan nafas ke-77 menyerang Zwa Wen dalam sekejap. Ini membuat seluruh tubuh Zwa Wen terkena tekanan. Segera, sosok Zwa Wen tenggelam dalam tekanan. Tentu saja, keadaan abnormal Zwa Wen terlihat jelas oleh semua orang. Tidak ada yang menyangka Zwa Wen akan berhenti ketika dia hendak pergi. Anak ini terkena langsung tekanan nafas ke-77. Saya khawatir dia akan terluka parah. Pan Fei menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa Zwa Wen berhenti sejenak dan melewatkan kesempatan terbaik untuk meninggalkan Celestial Pool. Anak ini pantas mendapatkannya. Hei Yu dan Jiang Z mencibir. Mereka berharap Zwa Wen mati di bawah tekanan kolam surgawi. Mata indah Ji Chen Yan berkedip-kedip. Ada sedikit kekhawatiran di kedalaman matanya. Bukan hanya orang-orang di alun-alun, bahkan sepuluh lebih ahli alam surgawi abadi yang duduk bersila di bantal meditasi mengungkapkan ekspresi aneh. Terutama si Ji, alisnya sedikit menyatu, dan dia bermaksud mengambil tindakan untuk menyelamatkan Zwa Wen. Namun, dia dihentikan oleh Dou Hua. Saudara si, apakah kamu masih ingin ikut campur dalam pertempuran para dewa ini? Kata Dou Hua dengan tatapan sedikit dingin. Mata si Ji berkedip. Dia melirik ke arah Celestial Pool dan menunjukkan ekspresi merenung. Dia tidak bergerak. Tentu saja, si Ji tidak takut pada Dou Hua, tapi dia percaya pada Zwa Wen. Dia tahu bahwa sejak Zwa Wen mencapai nafas ke-77, tidak akan mudah baginya untuk terluka oleh tekanan tersebut. Selain itu, dia samar-samar mengetahui alasan spesifik mengapa Zwa Wen berhenti. Pada saat ini, di tengah tekanan yang tak terhitung jumlahnya, Zwa Wen melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan perfection saint pisik miliknya. Di lautan kesadaran di antara alisnya, Cheng Huang dengan penuh semangat berputar di sekitar Fuxi Caldron. Ia mengeluarkan tawa yang sangat mesum. Haha, Fuxi Caldron sudah cukup pulih. Zwa Wen mengertakkan gigi sambil menatap Cheng Huang, yang masih tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan sangat tidak senang, Bajingan, aku terjebak dalam tekanan yang menakutkan ini karena kamu, dan kamu sebenarnya masih memiliki mood untuk tertawa di sana. Pada saat ini, Cheng Huang juga sadar kembali. Ia juga menyadari tekanan mengerikan di sekitar Zwa Wen. Lalu, pandangan aneh muncul di matanya. Ini, apakah aku terlalu beruntung? Kuali Fuxi baru saja diperbaiki sedikit, dan aku benar-benar menghadapi tekanan dari kolam surgawi. Ini, hehe. Cheng Huang tertawa lagi ketika dia berbicara sampai saat ini, dan dia bahkan lebih bernafsu dari sebelumnya. Tawa Cheng Huang membuat Zwa Wen mengertakkan gigi. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras-keras. Namun, dia dengan paksa menekannya dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu tidak datang untuk membantuku. Cheng Huang terkekeh dan berkata, itu hanya tekanan. Saat berbicara, Cheng Huang menepuk Fuxi Kaldron dengan kaki kecilnya. Kemudian, Zwa Wen merasakan kekuatan isap keluar dari Fuxi Kaldron. Kemudian, gaya isap ini menempel pada permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, tekanan mengerikan di sekitarnya sepenuhnya diserap oleh kekuatan isap yang aneh ini. Terlebih lagi, kekuatan isap ini sangat kuat. Dalam waktu singkat, ia telah sepenuhnya menyerap tekanan seperti gelombang pasang di sekitar Zwa Wen. Hmm, Fuxi Kaldron ini benar-benar bisa menyerap tekanan. Mata Zwa Wen berkedip saat dia berkata dengan suara yang dalam. Cheng Huang berkata dengan cara yang tua dan berpengalaman, tentu saja. Karena batu asal, Kuali Fuxi telah pulih cukup banyak. Tekanan belaka tentu saja tidak menjadi masalah bagi Kuali Fuxi, yang telah mengejutkan masa lalu dan masa lalu. Hadir, apalagi? Pada titik ini, pandangan Cheng Huang tiba-tiba tertuju pada sosok ilusi di tengah kolam surgawi. Secercah keserakahan muncul di matanya saat ia berkata, Fuxi Kaldron bahkan bisa menyerap aura yang ditinggalkan oleh tokoh dikdaya kuno di Celestial Pool. Bantu aku memasuki pusat Celestial Pool. Murid Zwa Wen mengerut. Dia menatap Cheng Huang dan berkata, Apakah kamu gila? Tempat itu terlalu menakutkan. Jika aku masuk, aku tidak akan mampu bertahan satu nafas pun sebelum tubuhku ambruk dan mati. Cheng Huang melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir tentang itu. Sekarang Fuxi Kaldron sudah cukup pulih, tekanan di Celestial Pool tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Silakan. Mata Zwa Wen berkedip. Ketika dia ingat bahwa tekanannya telah dengan mudah diserap oleh Fuxi Kaldron, dia mengertakkan gigi, berdiri, dan berjalan menuju pusat kolam surgawi. Pada saat ini, kerumunan, yang linglung karena Zwa Wen telah menembus tekanan nafas ke-77, mengungkapkan ekspresi aneh ketika mereka melihat Zwa Wen berdiri lagi dan perlahan berjalan menuju pusat kolam surgawi. Apa yang Zwa Wen coba lakukan? Apakah dia ingin memasuki pusat Celestial Pool? Masyarakat berdiskusi dengan penuh semangat. Do Hua dan selusin leluhur abadi surgawi yang duduk di atas sajadah mengungkapkan ekspresi aneh. Jelas sekali, mereka tidak memahami tindakan Zwa Wen. Pusat kolam surgawi adalah sumber tekanannya. Tekanan yang ada di sana cukup untuk membunuh dewa duniawi manapun. Bahkan dewa surgawi pun akan kesulitan menahannya. Mungkinkah anak ini ingin memasuki tempat itu? Pupil mata Do Hua mengerut saat dia mengerutkan kening. 1785 Selangkah demi selangkah, Zwa Wen berjalan menuju pusat kolam surgawi. Tekanan mengerikan menyapu dari sekeliling, tetapi saat ia mendekati Zwa Wen, semuanya tersedot oleh kekuatan isap aneh di permukaan tubuhnya. Ketika Zwa Wen berada sekitar selusin langkah dari pusat kolam surgawi, dia sudah sangat dekat dengannya. Zwa Wen bahkan bisa melihat bayangan dengan aura menakutkan duduk bersila di tengah kolam. Siluet ini jauh lebih menakutkan dibandingkan 77 siluet sebelumnya. Ketika Zwa Wen mendekati pusat kolam surgawi, 77 bayangan yang semula duduk bersila di udara tiba-tiba membuka mata mereka. 77 pasang mata dingin menatap tajam ke arah Zwa Wen. Hem. Mata Zwa Wen sedikit menyipit. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa 77 pasang mata ini dipenuhi dengan permusuhan yang ekstrim. Seolah-olah mereka semua akan menyerang bersama jika Zwa Wen maju selangkah lagi. Jangan khawatir tentang bayangan kecil ini. Itu hanyalah proyeksi dari para ahli yang berendam di kolam surgawi saat itu. Jika itu adalah tubuh mereka yang sebenarnya, kamu pasti sudah melarikan diri. Tapi karena itu hanya proyeksi, aku akan melahap semuanya. Sekarang kuali fuksi telah diperbaiki oleh batu asal, ia mendapatkan kembali kejayaannya. Anda tidak perlu takut. Masuk saja ke tengah kolam surgawi, kata Cheng Huang dengan dominan. Mata Zwa Wen dipenuhi kecurigaan. Dia memanggil Xiao Hei dan setelah menerima konfirmasi Xiao Hei, dia terus melangkah maju. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Zwa Wen mengambil langkah maju, 77 hantu yang duduk bersila di atas kolam surgawi tiba-tiba bersiul dan terbang menuju Zwa Wen secara bersamaan. Dalam sekejap, seluruh kolam surgawi mendidih. Celestial Ki melonjak ke langit dan mulai membentuk badai spiral yang menakutkan. Badai itu menggeliat dan berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya hampir 10 ribu kaki. Kolam surgawi bergetar hebat dan tekanan di sekitarnya mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Tekanannya menyebar dan bahkan menyebar ke luar kolam surga. Para penggarap lain yang berada di luar kolam surgawi semuanya memperlihatkan ekspresi ketakutan ketika mereka merasakan tekanan yang mengerikan ini. Tekanan ini terlalu menakutkan, begitu menakutkan sehingga mereka bahkan tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Of! Beberapa kultifator yang berada di tahap malaikat penentang surga menjadi lengah dan tekanan menyerang tubuh mereka, menyebabkan mereka meledak menjadi kabut berdarah. Dalam sekejap, semua penggarap di alun-alun mundur hingga mereka berada puluhan ribu kaki jauhnya dari kolam surgawi. Hanya pada posisi ini tekanan tidak terlalu mempengaruhi mereka. 77 bayangan dari sebelumnya semuanya telah bergerak. Artinya, 77 tekanan dari sebelumnya telah tumpang tindi pada saat ini. Apa yang dia lakukan? Pan Fei tidak punya pilihan selain mundur juga. Dia memandangi kolam surgawi yang dibentuk oleh ki surgawi yang tak terhitung jumlahnya karena terkejut. Bukan hanya Pan Fei, Ji Chenyan, Kong Haogan, dan yang lainnya juga terkejut. Bahkan mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. 77 hantu itu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah sampai di atas Zhuowen. Mereka sebenarnya menggunakan metode mereka sendiri. Menggunakan tekanan mereka sebagai media, mereka membombardir ruang di atas kepala Zhuowen dalam upaya untuk menghancurkannya sampai mati. Jantung Zhuowen berdebar kencang. Tekanannya terlalu mengerikan. Itu adalah 77 bayangan dari sebelumnya yang menyerang bersama. Dengan kata lain, 77 tekanan tumpang tindi pada saat yang bersamaan. Zhuowen tidak yakin bahwa dia dapat menahan tekanan yang begitu mengerikan. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir karena tekanan telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Zhuowen hanya merasakan tubuhnya diremas dengan keras, seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur. Serap untukku. Di dalam lautan kesadaran Zhuowen, cakar kecil Cheng Huang menamparkanku alifuksi. Seketika, pusaran air yang menyerupai badai tiba-tiba keluar dari sela-sela alis Zhuowen. Seketika, tekanan di sekitarnya tersedot ke dalam pusaran air. Saat kecepatan hisap meningkat, tubuh Zhuowen menjadi lebih ringan. Tekanan mengerikan dari sebelumnya surut seperti air pasang. Zhuowen, masuklah ke tengah kolam surgawi. Teriak Cheng Huang. Zhuowen mengangguk, lalu dia langsung melesat ke area tengah seperti monyet yang kuat. Pada saat yang sama, naga-naga besar yang terbentuk dari untayan energi abadi yang tak terhitung jumlahnya juga melintas secara eksplosif, tetapi mereka masih selangkah lebih lambat dari Zhuowen. Ketika Zhuowen benar-benar memasuki pusat kolam surgawi, naga raksasa itu hanya bertahan di luar selama beberapa saat sebelum ia meraung dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi untayan ki surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki kolam surgawi sekali lagi. Di sisi lain, 77 hantu saling memandang. Pada akhirnya, mereka semua bergegas ke area kolam surgawi dan benar-benar berinisiatif mengejar Zhuowen. Dia benar-benar memasuki pusat kolam surga. Apa yang dia coba lakukan dengan memasuki tempat itu? Semua orang di alun-alun terkejut. Mereka melihat kekejauhan, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun di tengah kolam surgawi. Karena bagian tengah kolam surgawi diselimuti oleh bayangan, mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan kesadaran ilahi mereka tidak dapat masuk untuk menyelidiki. Dohua dan selusin leluhur di atas sajadah juga mengerutkan kening. Bahkan mereka tidak bisa memperluas indera ketuhanan mereka ke bagian tengah. Hanya mata si Ji yang bersinar terang. Sebelumnya, dia merasakan aura yang sangat familiar dari kekuatan isap di tubuh Zhuowen. Dia pernah merasakan aura ini dari sosok yang sangat berkuasa 10.000 tahun yang lalu. Naga suci neter besar tidak membohongiku. Benda itu memang ada pada Zhuowen. Dengan kata lain, apakah dia benar-benar anak takdir yang dipilih oleh Tuan Chang Ji? Si Ji berkata dengan tatapan yang rumit. Saat Si Ji sedang melamun, di kedalaman dataran tengah jauh di bawah kuil Chaos Divine, ada dunia yang cukup besar. Ada berbagai macam peti mati yang tampak aneh di dunia ini. Ini adalah salah satu dari enam tempat berbahaya di wilayah tengah, kebuntuan mayat tenang. Di tengah kebuntuan mayat tenang, terdapat sebuah dataran tinggi. Di dataran tinggi ini terdapat lima batu nisan yang mengjulang tinggi. Batu nisan di tengahnya sangat megah. Di keempat sudut batu nisan tengah, terdapat batu nisan yang sama besarnya, namun ukurannya sedikit lebih kecil dari batu nisan tengah. Ini adalah tempat di mana Zhuowen secara tidak sengaja memasuki kebuntuan mayat tenang. Pada saat ini, batu nisan di tengah kebuntuan mayat tenang tiba-tiba mulai bergetar. Dari batu nisan pusat, terdengar suara nostalgia yang samar, aura fuksi cauldron. Kali ini, aura fuksi cauldron jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah anak takdir yang baru benar-benar lahir? Di balik batu nisan di empat sudut kebuntuan mayat tenang, empat peti mati besar perlahan melayang. Di antara mereka, suara samar terdengar dari peti mati di timur, aura ini sangat familiar. Kalau tidak salah, pasti anak kecil itu yang tidak sengaja masuk ke tempat kita. Peti mati di selatan juga berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih perlu menebaknya? Bukankah kamu menyerangnya karena kamu merasakan aura fuksi cauldron pada dirinya? Anda jelas ingin menyerangnya, tetapi Anda malah menuduhnya melakukan penistaan agama. Betapa kejinya? Peti mati di timur terdengar agak tidak berdaya, ini adalah niat Tuhan. Jika tidak, menurut Anda apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk saya lakukan? Dan yang menarik adalah si naga Chang juga memilihnya. Saat itu, aku sedikit tertarik padanya, jadi tidak masalah bagiku untuk mengujinya, kan? Kamu menyebut itu ujian, Anda berencana untuk mengambil nyawanya, bukan? Suara yang agak jernih dan dingin terdengar dari peti mati di utara. Peti mati di sebelah timur segera berkata dengan canggung, sebenarnya, ini adalah niat Tuanku. Dialah yang ingin aku mengejarnya sampai mati dan memukulinya sampai mati. Tidakkah kamu melihat itu pada akhirnya, pria di dalam itu balai naga Chang terpaksa keluar. Dan kalau aku tidak salah, orang itu seharusnya. Sebelum peti mati di timur selesai, dengusan serius dan dingin tiba-tiba terdengar dari kebuntuan mayat tenang pusat, menyebabkan peti mati di timur terdiam, tidak berani berbicara lagi. Yang Mulia Apapun terjadi pada anak takdir, kata penguasa kebuntuan mayat tenang dengan acuh tak acuh. Ya, kata keempat peti mati itu serempak. Peti mati di sebelah timur berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuhan, Engkau selalu mengatakan bahwa kemunculan medan perang primordial akan menyebabkan bencana lain. Apakah ini sebuah lelucon? Tiga peti mati lainnya juga terdiam. Jelas sekali, mereka juga cukup penasaran dengan kata-kata penguasa kebuntuan mayat tenang. Penguasa kebuntuan mayat tenang terdiam cukup lama sebelum akhirnya dia berkata perlahan, Aku tidak bercanda. Bencana akan turun lagi. Ini adalah ramalan yang ditinggalkan oleh penguasa canji. Kalau begitu, bisakah kita menghentikan pembukaan medan perang primordial? Peti mati di timur bertanya dengan suara yang dalam. Kalau berkah, itu bukan bencana. Kalau bencana, kita tidak bisa menghindarinya. Kami tidak bisa menghentikan pembukaan medan perang primordial kali ini. Sekalipun kita mengambil tindakan, bencana tetap akan datang. Apalagi itu akan menyimpang dari ramalan Lord Canji. Pada saat itu, akan ada lebih banyak variabel, kata penguasa kebuntuan mayat tenang dengan acuh tak acuh. Keempat peti mati itu terdiam beberapa saat sebelum mereka semua berkata serempak, Kali ini kami akan mengikuti instruksi Lord di medan perang primordial. Anak takdir adalah kuncinya. Kita harus melindunginya dengan baik. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu. Tunggu hingga medan perang primordial terbuka, kata penguasa kebuntuan mayat tenang. Saat Zawon melangkah ke tengah kolam surgawi, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan bayangan tebal. Bayangan ini merupakan proyeksi yang ditinggalkan oleh para ahli di masa lalu. Mereka penuh aura dan tekanan yang menakutkan. Astaga! Astaga! Saat Zawon memasuki tempat ini, bayangan ini membuka mata mereka satu demi satu. Mata mereka penuh permusuhan dan ketidakpedulian. 1786 Mata Zawon dingin. Tempat ini berada di tengah kolam surgawi, dan terdapat batasan kuno yang kuat yang telah ada sejak zaman kuno. Divine Sense tidak bisa masuk sama sekali, jadi Zawon tidak memiliki keraguan apapun di sini. Zawon menepuk keningnya dengan tangan kanannya. Segera, kuali fuksi di lautan kesadarannya diambil oleh Zawon. Pada saat ini, permukaan fuksi kaldron berkedip-kedip dengan cahaya hitam pekat. Badan kuali yang awalnya rusak ini jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Aura kuali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di atas kuali fuksi, Cheng Huang berdiri di atas kura-kura dewa dan perlahan melayang. Saat ini, mata Cheng Huang agak serius. Ia membentuk segel dengan cakar kecilnya, dan segera, fuksi kaldron melayang di udara dan mengeluarkan suara mendengung yang agak memekatkan telinga. Kemudian, Prasasti Hetu dan Luo muncul di dalam fuksi kaldron dan langsung menyelimuti Zawon, membentuk pertahanan yang sangat kuat. Saat Prasasti Hetu dan Luo menyelimuti Zawon, 77 hantu telah tiba. Kemudian, masing-masing dari mereka menggunakan gerakan yang kuat untuk menyerang Hetu dan Prasasti Luo. Untuk sesaat, terdengar suara berderak terus-menerus, namun tidak mampu menembus pertahanan Hetu dan Prasasti Luo. Pertahanan Hetu dan Prasasti Luo sangat kuat. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zawon, yang berada dalam pertahanan Hetu dan Prasasti Luo, mengungkapkan sedikit kejutan di matanya. Tekanan yang ditimbulkan oleh 77 hantu itu sangat menakutkan. Bahkan seorang Eartli Imortal Puncak pun akan terluka atau terbunuh di bawah tekanan yang begitu besar. Namun, Hetu dan Prasasti Luo dengan mudah memblokirnya. Itu memang harta karun yang dimurnikan oleh Chang Ji di masa lalu. Hetu dan Prasasti Luo sudah luar biasa. Berdengung. Tiba-tiba, fuksi koldron di udara mengeluarkan suara mendengung yang keras. Kemudian, tanda padat yang tak terhitung jumlahnya di kuali mulai memancarkan cahaya yang menyelaukan. Kemudian, Rune meninggalkan kuali dan membentuk pusaran besar di mulut kuali. Bentuk pusaran itu seperti mulut binatang yang berdarah, dan menghasilkan kekuatan isap yang sangat menakutkan. Saat kekuatan isap dihasilkan, lima dari tujuh puluh tujuh hantu yang terbang di atasnya segera tersedot ke dalam pusaran yang tampak seperti mulut berdarah. Hantu lain yang menyerang Hetu dan Luo Su secara alami melihat pemandangan ini juga. Wajah mereka yang awalnya tanpa ekspresi kini dipenuhi ketakutan saat mereka mundur satu demi satu. Mereka merasakan ancaman yang sangat kuat dari fuksi koldron. Seolah-olah fuksi koldron di hadapan mereka adalah musuh dan musuh alami mereka. Haha, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Cheng Huang menjilat bibirnya dan melolong panjang. Dengan lambayan cakar kecilnya, pusaran di mulut kuali mulai mengembang, langsung menutup jalan keluar dari tujuh puluh dua hantu yang tersisa. Karena lengah, lebih dari selusin hantu langsung menghantam tepi pusaran dalam proses mundur, dan kemudian tersedot sepenuhnya ke dalam pusaran oleh kekuatan isap yang kuat. Teror dari hantu-hantu yang tersisa semakin tebal. Meskipun itu hanya proyeksi yang ditinggalkan oleh para ahli di zaman kuno dan tidak memiliki kecerdasan apapun, kuali fuksi memiliki pengekangan yang sangat kuat terhadap mereka, sehingga secara naluri mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan dan berniat melarikan diri dari kuali. Sayangnya, hantu-hantu ini diselimuti oleh pusaran tersebut, jadi kemanapun mereka melarikan diri, mereka akan tersedot oleh pusaran tersebut. Saat ini terus berlanjut, jumlah hantu perlahan berkurang sementara aura fuksi koldron terus meningkat. Ketika hantu terakhir diserap oleh fuksi koldron, Zuawan dengan tajam menyadari bahwa fuksi koldron yang awalnya sederhana dan tanpa hiasan sebenarnya secara samar-samar mengungkapkan tekanan mengerikan yang bahkan menyebabkan dia bergidik ketakutan. Fuksi koldron akhirnya mulai memiliki jejak gaya yang dimilikinya bertahun-tahun yang lalu. Nak, fuksi koldron telah membuka kemampuan baru sekarang, dan kemampuan ini mirip dengan Dao Insight-mu. Xiaohei benar-benar muncul di bahunya tanpa dia sadari, dan mata kecilnya menyipit saat itu menunjukkan senyuman kegembiraan yang langka. Kemampuan apa? Zuawan bertanya dengan sedikit minat. Kamu akan segera mengetahuinya. Xiaohei berpura-pura tersenyum misterius dan membuatnya tetap tegang. Pada saat yang sama, Cheng Huang telah membawa kuali fuksi ke dalam He Tu dan Luo Su dan tiba sebelum Zuawan. Keluarkan segel lima burungmu, Xiaohei berkata sambil tersenyum. Meskipun Zuawan bingung mengapa Xiaohei membuatnya tetap tegang, dia tetap dengan patuh menarik segel lima burung dari cincin rohnya. Masukkan ke dalam fuksi koldron. Xiaohei melanjutkan. Zuawan masih melakukan apa yang diperintahkan. Setelah sekitar sepuluh napas waktu, saat Zuawan menarik segel lima burung sekali lagi, dia menyadari bahwa permukaan segel lima burung sebenarnya dipenuhi dengan tekanan yang sangat menakutkan. Meskipun tekanan ini jauh lebih lemah daripada fuksi koldron saat ini, namun tekanannya sangat dahsyat. Saat ini, mata Zuawan bersinar terang. Tanpa perlu diingatkan oleh Xiaohei, dia segera mengaktifkan serangan segel lima burung. Setelah itu, kibiru di dalam segel lima burung berputar dan berubah menjadi bayangan harimau, rusa, beruang, kera, dan burung. Terlebih lagi, semua hantu ini membawa tekanan yang sangat menakutkan. Tekanan ini begitu menakutkan bahkan Zuawan pun merasakan jantungnya berdetak kencang. Menekan tekanan, mata Zuawan berbinar saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Haha, ya, fuksi koldron memang bisa memberi tekanan pada artefak suci. Terlebih lagi, semakin lama anda berada di dalam kuali fuksi, tekanannya akan semakin kuat. Namun tekanan ini hanya bersifat sementara dan akan hilang dengan sangat cepat. Jadi, biasanya, fuksi koldron memberi anda tekanan selama pertempuran, kata Xiaohei sambil tersenyum. Zuawan mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa Chenghuang begitu ingin memasuki pusat kolam surgawi. Itu karena bagian tengah kolam langit merupakan sumber tekanan kolam langit. Seseorang dapat menyerap tekanan paling besar di sana. Tekanan di kolam surgawi sangatlah berharga dan kuat. Kuali fuksi baru saja pulih dengan cukup baik, jadi tekanan ini sempurna untuk hidangan pembuka, Chenghuang terkekeh. Dengan lambayan cakar kecilnya, ia melesat sekali lagi dengan fuksi koldron. Itu benar-benar menuju langsung ke hantu di sekitarnya. Hantu-hantu ini bahkan lebih menakutkan dari 77 hantu sebelumnya. Namun, mereka sangat takut dengan fuksi koldron. Saat fuksi koldron menyerap 77 hantu, hantu yang kuat ini tidak berani bergerak. Menyerap, Chenghuang terkekeh dan mendekati hantu terdekat. Pusaran air tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi mulut menganga, menelan seluruh hantu. Hantu ini berpenampilan seperti orang tua. Matanya seterang bintang. Namun, saat dia merasakan aura dari fuksi koldron, pupil matanya menyusut dan dia secara naluriah mundur. Sayangnya, kekuatan hisapnya jauh di luar imajinasinya. Tidak lama setelah dia mundur, dia ditelan utuh oleh mulut yang menganga. Hantu-hantu di sini semuanya luar biasa. Sayangnya, fuksi koldron sepertinya merupakan lawan alami dari hantu-hantu ini. Tidak peduli betapa menakutkannya hantu-hantu itu, mereka semua dimakan oleh fuksi koldron tanpa kecuali. Zuawan memperhatikan sebentar dan kehilangan minat. Dia bisa melihat bahwa fuksi koldron sedang menghancurkan hantu di sekitarnya. Meskipun ada banyak hantu di sekitarnya, dia tahu bahwa dengan kecepatan melahap fuksi koldron, mungkin hanya perlu beberapa hari untuk melahap semua hantu di sini sepenuhnya. Zuawan perlahan duduk bersila di tengah kolam surgawi. Celestial ki di sini lebih padat daripada di luar. Zuawan baru saja menerobos ke alam abadi duniawi tingkat menengah, sehingga dia dapat menggunakan ki surgawi di sini untuk mengkonsolidasikan budidayanya saat ini. Saat Zuawan tenggelam di tengah-tengah kolam surgawi, dunia luar menjadi gempar dan alun-alun menjadi diskusi yang memanas. Ini karena setelah Zuawan memasuki pusat kolam surgawi, dia menjadi diam sepenuhnya dan tidak bergerak sama sekali. Hal ini membuat semua orang curiga. Waktu berlalu dengan lambat dan tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Selama tiga hari ini, semua orang menunggu Zuawan muncul. Namun seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Saya khawatir anak ini sudah mati di sana. Apakah kita perlu menunggu? Ayo langsung ke tahap ketiga, kata Hei Yu Dingin. Jiang Zhe, yang berada tidak jauh dari situ, menganggup berulang kali dan berkata, Saudara, dia benar. Tekanan di tengah kolam surgawi sangat mengerikan. Anak ini pasti akan mati jika dia memasukinya. Menunggu selama tiga hari hanyalah sia-sia. Waktu. Yang lain juga berdiskusi panas. Kebanyakan dari mereka setuju dengan sudut pandang Hei Yu dan Jiang Zhe. Tiga hari yang lalu, tekanan dari tujuh puluh tujuh hantu di atas kolam surgawi sudah cukup untuk membunuh sebagian besar dari mereka, apalagi tekanan di tengah kolam. Do Hua sedikit mengernyit dan melihat ke dalam ke tengah-tengah kolam surgawi. Bahkan dengan kultifasinya yang kuat, kesadaran ilahinya masih tidak dapat memasuki pusat kolam surgawi untuk memeriksa situasi Zhe Wan. Apalagi menunggu bukanlah solusi. Jika bukan karena si Ji, dia tidak akan menunggu selama tiga hari. Tiba-tiba, Celestial Pool yang awalnya sunyi bergetar hebat. Kemudian, Badai mengerikan melanda tengah-tengah kolam surgawi. Badai membubung ke langit, menghubungkan langit dan bumi. Tekanan mengerikan menyebar ke segala arah, menyebar ke seluruh kolam surgawi. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar dan menyebabkan alun-alun di sekitarnya berguncang hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Banyak prajurit menjadi pucat dan mau tidak mau mundur. Itu, Zhe Wan. Tiba-tiba, sesosok tubuh perlahan keluar dari pusat badai yang mengerikan itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tekanan di kolam surgawi mendidih dan hilang. Ki abadi melonjak dan berubah menjadi pilar Ki yang tak terhitung jumlahnya. Selangkah demi selangkah, sosok itu dengan cepat sampai di tepi kolam surgawi. Pada saat ini, seluruh kolam surgawi sedang mendidih. Air melonjak ke langit dan gelombang besar melonjak. Itu sangat menakutkan. Ketika sosok itu akhirnya tiba di tepi kolam surgawi, suara retakan terdengar dari kolam surgawi di belakangnya. Kemudian, retakan mulai muncul di tengah Celestial Pool. Retakan ini menjadi semakin terkonsentrasi. Terlebih lagi, Celestial Pool bergetar hebat. Pada akhirnya, seluruh Celestial Pool mulai runtuh. Bang! Setelah Celestial Pool runtuh, tekanan dari Celestial Pool menghilang tanpa bekas seperti pantulan bulan di dalam air. 1787 Zuowen berjalan keluar selangkah demi selangkah dan mendarat di alun-alun dari tepi kolam. Saat dia mendarat di alun-alun, semua orang di alun-alun secara naluriah mundur. Mata mereka melotot saat menatap Zuowen dengan tidak percaya. Setelah hening beberapa saat, terjadilah diskusi yang hiru pikuk. Tindakan Zuowen benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Tak seorang pun mengira dia akan bertahan selama 77 tarikan napas di dalam kolam. Namun, pada akhirnya, Zuowen memasuki tengah kolam surgawi seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Awalnya, semua orang mengira Zuowen pasti akan mati kali ini. Siapa sangka Zuowen akan keluar dari kolam surgawi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Terlebih lagi, saat dia melangkah keluar dari kolam surga, seluruh kolam surga benar-benar runtuh. Apa sebenarnya yang dia lakukan di tengah kolam? Itulah pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Astaga! Dohua menatap serius ke arah kolam yang runtuh. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan energi surgawi melonjak keluar. Itu membentuk penutup berbentuk mangkuk dan sepenuhnya menyelimuti kolam yang runtuh. Pada saat yang sama, Gutua tiba di samping Dohua. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menggerakkan jari-jarinya maju mundur. Kekuatan penyegelan yang mengerikan menutupi permukaan kolam. Setelah diperbaiki oleh Dohua dan Old Gu, Celestial Pool, yang awalnya dalam keadaan runtuh, kini telah sepenuhnya stabil. Namun, tekanan di atas Celestial Pool menjadi sangat kecil, atau lebih tepatnya, hampir tidak ada. Ekspresi Dohua sangat jelek. Dia menatap lurus ke arah Zuawen dan berkata, Apa sebenarnya yang kamu lakukan di sana? Tatapan Zuawen tenang. Dia berkata, Guru ilahi, saya hanya berkultivasi di sana selama tiga hari. Ketika saya keluar, kolamnya menjadi seperti ini. Saya tidak tahu alasan pastinya. Dohua menyipitkan matanya. Saat dia hendak melanjutkan bertanya, siji tiba sebelum Zuawen. Saudara Doh, kolam ini sudah ada terlalu lama. Awalnya tidak terlalu stabil. Sekarang karena terlalu banyak kisurgawi yang diserap, diperkirakan kolam itu akan runtuh. Anda tidak dapat menyalahkan Zuawen atas hal ini, siji berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Dohua membeku saat dia menatap siji dalam-dalam. Setelah hening beberapa saat, dia mendesah pelan, mungkin. Saat dia berbicara, Dohua melambaikan lengan bajunya dan menyimpan kolam surgawi yang distabilkan untuk sementara ke dalam cincin rohnya. Untungnya, meskipun Celestial Pon dalam keadaan runtuh, Immortal Ki di dalamnya tidak terlalu rusak. Ketika dia kembali, dia bisa menggunakan kemampuan ilahinya yang luar biasa untuk menghentikan sepenuhnya keruntuhan kolam surgawi, tetapi harganya akan lebih tinggi. Tuan Guru Ilahi, jika kolam surgawi ini runtuh karena saya, Zuawen, silakan menghukum saya. Saya, Zuawen, tidak akan keberatan. Zuawen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tulus. Melihat sikap tulus Zuawen, ekspresi Dohua melembut. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mungkin apa yang dikatakan saudara si benar. Kolam surgawi ini sudah ada terlalu lama. Hanya masalah waktu sebelum kolam itu runtuh. Saat dia berbicara, Dohua memandang Siji dan berkata, saudara si, ayo kembali. Tes ketiga akan dilakukan sebentar lagi. Siji menganggup dan tidak mengatakan apapun sebelum kembali ke bantal meditasi. Di sisi lain, tatapan Dohua terasa pahit karena gaya Siji dalam melakukan sesuatu benar-benar membuatnya pusing, namun kebetulan dia tidak berani menyentuh Siji dengan gegabuh. Pada saat ini, lebih dari sepuluh ahli alam abadi surgawi di bantal meditasi menatap Zuawen dengan heran. Jelas sekali, mereka tidak pernah menyangka bahwa anak ini benar-benar mampu menyebabkan keributan besar di dalam kolam surgawi. Selain itu, para ahli alam surgawi abadi ini adalah orang-orang yang cerdas. Mereka benar-benar menyadari bahwa pada saat Zuawen keluar dari kolam surgawi, kolam surgawi yang awalnya dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan telah langsung lenyap sepenuhnya seperti air pasang yang surut. Mereka tahu bahwa hilangnya tekanan ini pasti ada hubungannya dengan Zuawen, tetapi bagaimana anak ini mencapainya. Di pintu masuk istana pusat ilahi, alis Yuan Hongwen sedikit menyatu. Untuk pertama kalinya, tatapannya menunjukkan ekspresi aneh, dan semua ini karena Zuawen. Banyaknya penampilan Zuawen telah menyebabkan spekulasinya gagal, dan ini menyebabkan sedikit kejutan muncul di hati Yuan Hongwen. Anak ini cukup menarik, Yuan Hongwen berbicara dengan makna mendalam. Murid Haobo, yang berdiri di samping Yuan Hongwen, sedikit mengerut. Dia sangat jelas bahwa siapapun yang bisa membuat Yuan Hongwen mengucapkan kata-kata seperti itu pada dasarnya diperlakukan sebagai lawan oleh Yuan Hongwen. Sejak Yuan Hongwen menjadi terkenal, hanya ada sedikit sekali kultifator yang bisa membuatnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalaupun ada, mereka pada dasarnya adalah ahli dari generasi yang lebih tua, dan pada dasarnya tidak ada orang dari generasi yang sama. Bahkan Jichenyan tidak diperlakukan sebagai lawan oleh Yuan Hongwen. Tapi sekarang, Zuo Wen, yang tidak terlihat terlalu tua, justru membuat Yuan Hongwen mengucapkan kata-kata seperti itu. Jelas sekali bahwa Yuan Hongwen benar-benar melihat Zuo Wen sebagai lawan. Selanjutnya adalah tahap ketiga, Panggung Surga. Dou Hua menyapu ke puncak istana pusat ilahi dan segera menyingsingkan lengan bajunya. Tiba-tiba, permukaan batu kuno, yang awalnya jatuh di tengah alun-alun, meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala, dan gelombang udara yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Zuo Wen merasakan perubahan dan kekunoan yang tak terbatas sekali, batu besar yang tampak biasa ini sudah ada sejak lama. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Batu kuno ini adalah meteorit yang jatuh dari luar angkasa. Ia memiliki kekuatan tertinggi dan mengandung kekuatan yang menakjubkan. Jika seseorang dapat memahami kekuatan menakjubkan ini dari dalam batu tersebut, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka di masa depan, Dou Hua berkata dengan tenang. Kamu harus memahami bongkahan kuno ini selama sepuluh tarikan nafas. Jika kamu bisa membuat lubang di permukaan bongkahan itu menampakkan cahaya putih, kamu akan dianggap telah lewat. Tentu saja, semakin banyak cahaya putih yang ada, semakin dalam pemahamanmu. Dan tentu saja, semakin baik hasilnya. Berbicara tentang ini, Dou Hua berkata kepada Yang Yi, Yang Yi, kamu akan bertanggung jawab atas ronde ini. Yang Yi mengepalkan tinjunya dan segera memerintahkan kilin hijau untuk turun ke atas batu kuno. Dia menunjuk seseorang secara acak dan berkata, Kamu duluan. Mata orang itu serius. Kultifasinya mungkin berada di puncak alam suci yang menentang surga. Dia perlahan-lahan datang ke depan batu kuno itu dan Yang Yi melanjutkan, buka pikiranmu dan letakkan tanganmu di atasnya. Orang itu menganggup dan menarik napas dalam-dalam. Segera, tangan kanannya diletakkan di atas batu kuno itu. Sepuluh napas berlalu dalam sekejap mata, tetapi batu kuno itu tidak bereaksi apapun. Itu tidak bernyawa. Orang itu membuka matanya dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi kekecewaan. Dia sama sekali tidak memahami apapun dari batu itu. Hal ini menimbulkan sedikit keraguan dan kengganan untuk menerima hasil ini. Namun, Yang Yi tidak peduli apakah orang tersebut bersedia menerima hasil ini atau tidak. Dia berkata dengan acuh tak acuh, gagal. Selanjutnya. Selanjutnya, Yang Yi menunjuk tujuh atau delapan orang berturut-turut. Sayangnya, orang-orang ini, seperti orang pertama, tidak memahami apapun dari batu kuno tersebut dan langsung tersingkir. Tingkat eliminasi yang begitu tinggi segera menyebabkan suasana di alun-alun menjadi lebih khusyuk. Semua orang mulai khawatir. Untungnya, eliminasi berhenti pada orang ke sembilan. Orang ini tampak seperti seorang pemuda berusia pertengahan dua puluhan, dan budidayanya berada di sekitar alam setengah abadi. Ketika orang tersebut berjalan di depan batu kuno dan meletakkan tangan kanannya di atasnya selama sembilan nafas, batu kuno itu akhirnya bereaksi. Lubang-lubang di permukaannya menyala dengan cahaya putih redup. Terlebih lagi, cahaya putih ini hanya muncul dalam sepersepuluh dari batu kuno tersebut. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, akan sulit untuk menyadarinya. Yang Yi melirik orang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, lulus. Orang itu membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah mengepalkan tinjunya pada Yang Yi, dia perlahan mundur. Dengan kesuksesan orang ini sebagai presiden, suasana husyuk di alun-alun pun langsung pecah. Banyak orang yang dipenuhi rasa percaya diri. Kejutan muncul di mata Zuawan. Ketika cahaya putih muncul di batu kuno, kekuatan dauwil yang selalu ada di lautan kesadarannya seperti kuda liar yang lepas kendali. Ia sangat bersemangat, seolah ingin meninggalkan tubuhnya. Penemuan ini menyebabkan mata Zuawan menyipit. Dia menatap batu kuno itu dan mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Dia sangat jelas bahwa karena kekuatan dauwil memiliki reaksi yang begitu hebat, kemungkinan besar ada kekuatan yang mirip dengan dauwil di dalam batu kuno itu. Atau bisa dikatakan ada cara untuk meningkatkan dauwil. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Zuawan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Setelah itu, sebagian besar orang yang ditunjukkan Yang Yi mampu menerangi batu kuno itu dengan cahaya putih dan berhasil lulus ujian. Namun, sebagian besar dari orang-orang yang lewat hanya berhasil menerangi lubang di permukaan batu kuno antara napas ke-9 dan ke-10. Terlebih lagi, setelah menerangi permukaan batu kuno, para pembudidaya ini mengungkapkan ekspresi gembira. Jelas sekali bahwa mereka telah memperoleh cukup banyak manfaat dari batu kuno tersebut. Tiba-tiba, Hei Yu yang berada tidak jauh dari situ ditunjuk oleh Yang Yi, dan hal itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun juga, Hei Yu adalah perwakilan dari kelompok klan Wang Ren, dan dia juga seorang mungkin dapat dengan cepat menerangi batu kuno tersebut dan memperoleh lebih banyak manfaat darinya. Menikmati tatapan orang banyak, Hei Yu mengungkapkan ekspresi bangga. Dia dengan santai melirik ke arah Zhuawan, tetapi dia menemukan bahwa Zhuawan hanya berpikir keras dan tidak memperhatikannya sama sekali. Hal ini menyebabkan wajah Hei Yu langsung menjadi gelap. Sambil mendengus dingin, Hei Yu perlahan terbang ke puncak batu kuno. Kemudian, dia meletakkan tangan kanannya di permukaan batu kuno itu. Di selusin sejadah, Hei Yu Xiang memperlihatkan ekspresi antisipasi. Batu besar kuno itu terkenal pada saman kuno. Dikatakan bahwa ada peluang untuk menyentuh Dao Will di dalamnya. Jika keberuntungan Hei Yu bagus, dia mungkin bisa memahami Dao Will. Ketika dia memikirkan Dao Will, Hei Yu Xiang dan selusin leluhur surgawi di atas sejadah mengungkapkan ekspresi iri. Dao Insight adalah ilusi dan tidak jelas, dan bahkan mereka semua belum memahaminya. Selain itu, mereka belum pernah mendengar atau melihatnya di seluruh dataran tengah, dan mereka hanya tahu bahwa Dao Insight memiliki efek yang sangat jelas terhadap peningkatan kekuatan seseorang. 1788 Karena belum pernah ada seorang jenius yang memahami Dao Inten di benua tengah, tidak ada yang memperhatikan ketika Zuha Wen menggunakan Dao Inten untuk meningkatkan kecepatannya dan memperkuat teknik abadinya. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa Zuha Wen tidak sengaja mengungkapkan Dao Inten. Batu kuno ini konon ada hubungannya dengan maksud Dao. Bakat Hei Yu cukup bagus, jadi dia mungkin bisa memahami maksud Dao secara kebetulan, kata Wei Wuyin dari klan utusan binatang sambil tersenyum. Mungkin bukan itu masalahnya. Maksud Dao terlalu halus. Bukan berarti kami belum pernah mencobanya, tapi kami tidak bisa memahami maksud Dao. Saya khawatir Hei Yu tidak memenuhi syarat, Dong Fang Xin dari kata klan perisai berat dengan dingin. Dia ushang mengerutkan kening. Dia menatap Dong Fang Xin dan berkata acu-tau-tau, aku khawatir Dong Kixin dari klan perisai beratmu tidak lebih baik, kan? Dong Fang Xin menyeringai dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa anak itu, Kixin, akan dapat memahami Dao inside. Hal ini terlalu ilusi, dan terserah dia untuk memahami sebanyak yang dia bisa dari batu kuno itu. Saya jangan pernah melebih-lebihkan. Tatapan Hei Yu yang dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengetahui karakter Dong Fang Xin dengan sangat baik. Dia adalah seekor rubah tua yang cerdik, jadi dia tidak ingin berdebat dengannya. Hei Yu datang ke depan batu kuno itu. Matanya dipenuhi keyakinan. Tangan kanannya mendarat di permukaan batu kuno, dan dia dengan cepat memasuki kondisi mendalam. Pada napas ketujuh, sepertiga dari batu kuno itu menyala seluruhnya. Terlebih lagi, itu jauh lebih terang dari beberapa orang sebelumnya. Hei Yu perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening. Jelas dia tidak terlalu puas dengan hasilnya. Tujuh napas. Lulus. Yang Yi berkata dengan acuh tak acuh. Hei Yu tidak mau, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyerah. Saat penonton melihat hasil Hei Yu, meski banyak dari mereka yang iri, banyak juga yang ragu. Hei Yu adalah perwakilan dari klan Wang Ren. Kekuatannya dapat dianggap sebagai salah satu ahli puncak dalam pertempuran ilahi ini. Namun, dia hanya berhasil menyalakan batu kuno itu pada napas ketujuh. Tidak ada banyak perbedaan antara ini dan mereka yang menyalakan batu kuno itu pada napas kedelapan. Selain itu, beberapa seniman bela diri yang menyalakan batu besar pada napas kedelapan adalah setengah abadi. Jarak antara mereka dan Hei Yu tidaklah kecil. Hei Yu dengan jelas melihat tatapan bertanya-tanya di mata beberapa orang. Wajahnya agak muram, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Setelah pencerahan tadi, dia sangat jelas bahwa tidak mudah untuk menerangi batu kuno itu. Kemungkinan besar, hasil dari perwakilan klan Saint Rune lainnya tidak akan lebih baik dari miliknya. Setelah Hei Yu, giliran Wei Rui. Hasil Wei Rui lebih baik daripada hasil Hei Yu. Dia benar-benar menyalakan batu kuno itu pada napas ke-6. Selain itu, batu kuno itu lebih terang daripada milik Hei Yu, dan jangkauannya juga lebih luas. Ketika hasil Wei Rui keluar, jelas sekali, hasil Wei Rui cukup bagus. Wei Rui sedikit mengangkat dagunya dan melirik ke arah Hei Yu, yang tidak jauh darinya. Kemudian, dia kembali ke kelompoknya. Adapun Hei Yu, dia mengepalkan tinjunya, dan tatapannya berubah suram. Namun, Hei Yu tetap merasa beruntung. Dia memandang Zua Wen, yang tidak jauh, dan dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Saya khawatir Zua Wen akan menghabiskan lebih banyak waktu di batu kuno itu daripada saya. Berikutnya adalah si Tunianyu dari klan Spiral Ton, Jiang Zhe dari klan Icevire, Dong Kixin dari klan Perisai Berat, dan Kong Hao Kian dari klan Pengorbanan Darah. Situ Nianyu dan Jiang Zhe juga menyalakan batu kuno itu pada napas ke-6. Dong Kixin dan Kong Hao Kian melangkah lebih jauh. Mereka benar-benar menyalakan batu kuno itu pada napas ke-5. Selain itu, mereka menerangi lebih dari separuh area di batu kuno tersebut. Pada saat itu, seluruh alun-alun sedang gempar, dan terjadi banyak diskusi. Leluhur klan Perisai Berat, Dong Fang Xin, dan leluhur klan Pengorbanan Darah, Kong Lian Sun, secara alami merasa lega. Mereka mengungkapkan senyuman langka di wajah mereka. Adapun leluhur klan Pedang Kerajaan, Heu Xiang, ekspresinya jelek, dan dia sangat tidak bahagia. Setelah Kong Hao Kian, beberapa orang lagi diuji secara berurutan. Kemudian, Yang Yi menunjuk kedua ahli puncak abadi duniawi yang berpartisipasi dalam pertempuran ilahi, Pan Fei dan Si Bin. Meskipun budidaya Pan Fei dan Si Bin memang yang terbaik di antara yang lain, kemampuan pemahaman mereka jelas tidak sekuat yang diharapkan semua orang. Keduanya hanya menyalakan batu kuno itu pada napas kedelapan. Adapun hasil tak terduga Pan Fei dan Si Bin, tentu saja menimbulkan banyak keributan. Namun, mengingat mereka berdua telah berkultivasi dalam waktu yang lama dan baru mencapai puncak alam abadi duniawi, jelas bahwa pemahaman mereka hanya rata-rata. Setelah Pan Fei dan Si Bin menyelesaikan tes mereka, Jichenyan dari klan abadi dipanggil. Seketika, semua orang di alun-alun memusatkan perhatian mereka pada Jichenyan. Bahkan Zuawan mengangkat kepalanya dan memusatkan perhatiannya Jichenyan sudah lama tidak berkultivasi, tetapi basis budidayanya telah mencapai tahap tengah alam abadi duniawi. Pemahaman dan bakatnya bisa dikatakan salah satu yang terbaik. Dalam pengujian batu kuno ini, hasilnya tidak akan lebih buruk dari hasil Kong Hao Kian dan Dong Kixin. Dia bahkan mungkin lebih baik. Jichenyan anggun seperti kupu-kupu. Kakinya yang seperti batu giok dengan ringan menginjak tanah, dan dia perlahan mendarat di depan batu besar kuno. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meletakkannya di permukaan batu yang penuh lubang. Ketiga, batu kuno itu bergetar hebat. Kemudian, riak aneh menyebar dari batu kuno itu. Saat semua orang di alun-alun bersentuhan dengan riak tersebut, mereka sejenak linglung. Mata mereka berkaca-kaca, dan pupil mereka mengecil. Seolah-olah mereka terhipnotis. Ketika semua orang sadar kembali, mereka semua terkejut. Ketidakhadiran pikiran tadi terlalu menakutkan. Saat itu juga, jika seseorang ingin membunuh mereka, semudah membalikkan tangan. Satu-satunya orang di alun-alun yang tidak terpengaruh oleh riak itu adalah Zwa Wen. Saat ini, mata Zwa Wen sedikit menyipit. Dia menatap punggung Jicenyan saat ekspresi kontemplasi muncul di matanya. Dia tidak asing dengan riak itu sekarang. Itu adalah riak takasat mata yang menyebar saat dia melakukan kontak dengan Dao Will. Namun, riak yang dikeluarkan Jicenyan jauh lebih lemah daripada riak yang dilepaskan Zwa Wen di surga ketiga istana Naga Azure. Bagaimanapun, riak-riak saat itu telah menyelimuti seluruh dunia ketiga. Jangkauan dan pengaruhnya begitu besar sehingga bahkan Dewa Gunung pertama saat itu pun harus berhati-hati. Energi yang ada di batu kuno itu mungkin terkait dengan kehendak Dao. Zwa Wen menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Saat riak menyebar, dua per tiga area di sekitar batu kuno itu ditutupi oleh cahaya putih. Pada saat ini, cahaya putih yang dipancarkan oleh batu kuno itu terlalu menyelaukan. Itu membuat semua orang menyipitkan mata. Cahaya putih yang menyala-nyala. Nonaji benar-benar menyalakan batu kuno itu pada napas ketiga. Sungguh pemahaman yang mengerikan. Dalam sekejap, seluruh alun-alun menjadi gempar. Suara diskusi bagaikan badai yang datang silih berganti di alun-alun. Itu seperti badai yang mengamuk yang tumbuh dan berlipat ganda tanpa henti. Bukan hanya orang-orang yang ada di alun-alun. Pada saat ini, para leluhur abadi surgawi di atas sajadah terkejut. Mata guru ilahi Do Hua dipenuhi dengan kekaguman. Dia tahu betul bahwa untuk dapat mengaktifkan batu kuno pada napas ketiga, bakatnya telah melampaui banyak pahlawan. Di kuil kekacauan, hanya Yuan Hongwen yang bisa melampaui hasil Ji Chen Yan. Haha, Chen Yan benar-benar tidak mengecewakanku. Duduk di salah satu sajadah, Ji Wubing mengelus jenggotnya dan tertawa. Matanya dipenuhi kegembiraan. Bahkan dia tidak menyangka Ji Chen Yan mampu menerangi batu kuno itu secepat itu. Di dalam aula, Yuan Hongwen sedikit mengangguk. Dia mengagumi Ji Chen Yan karena mampu menerangi batu kuno itu pada napas ketiga. Tiga napas sebelum batu kuno itu seharusnya bisa menyentuh kehendak dao. Saya khawatir Nonaji akan mendapatkan banyak manfaat. Namun, terlalu sulit untuk memahami kehendak dao. Di samping Yuan Hongwen, Hao Bo menghela nafas pelan. Setelah mengatakan itu, Hao Bo melirik Yuan Hongwen. Saat itu, Yuan Hongwen juga menguji dirinya pada batu kuno itu. Pada saat itu, Yuan Hongwen telah menyalakan batu kuno itu pada hembusan napas kedua. Pada saat itu, riak takasat mata yang dihasilkan oleh batu besar kuno itu sangatlah menakutkan. Itu jauh lebih menakutkan daripada Ji Chen Yan. Meski begitu, Yuan Hongwen belum mampu memahami dao will. Dia baru menyentuh level dao will. Dia sangat dekat, tapi masih ada celah. Mata Yuan Hongwen berkedip saat dia berpikir keras. Saat riak tak terlihat muncul di batu kuno, dia tidak bisa tidak memikirkan riak tak terlihat yang menyebar dari tubuh Zua Wen. Keduanya memberinya perasaan yang sama. Mungkinkah itu adalah kekuatan dari kehendak dao? Yuan Hongwen tertawa tanpa sadar. Dia menganggap idenya sangat menggelikan. Kehendak dao bersifat ilusi dan tak terduga. Bahkan jika Yuan Hongwen mengandalkan batu kuno itu, dia masih belum bisa sepenuhnya memahami kehendak dao. Zua Wen belum pernah menyentuh batu kuno itu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan dao will? Sayang sekali, hanya ada satu kesempatan untuk memahami batu kuno itu. Jika ada kesempatan kedua, saya mungkin bisa memahami dao will sepenuhnya. Pada waktu itu, Yuan Hongwen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat itu, dia hanya berjarak sehelai rambut dari dao will. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya memahami esensi dari kehendak dao dan karenanya melewatkan kesempatan terbaik. Dia yakin jika dia bisa memahami kekuatan kehendak dao di dalam batu kuno itu lagi, dia akan benar-benar dapat memahami kehendak dao sepenuhnya. Namun, hal itu sudah mustahil. Setiap orang hanya bisa memahami dao will sekali seumur hidup. Setelah itu, mereka akan ditolak oleh batu besar kuno itu. Saat ini, Ji Chen Yan perlahan membuka matanya. Dia mundur beberapa langkah dengan kakinya yang seperti batu giyok. Mata indahnya dipenuhi dengan ekstasi. Ekstasi seperti itu jarang terlihat pada wanita dengan temperamen tenang seperti Ji Chen Yan. Namun, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekstasi tersebut. Jelas sekali bahwa Ji Chen Yan telah memperoleh manfaat besar dari batu kuno itu. Bagus sekali. Yang Yi menatap Ji Chen Yan dalam-dalam dan berkata, Ji Chen Yan juga sudah tenang. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Yang Yi dan mundur ke kelompok keluarga keabadian. Zuo Wen, coba saja. Yang Yi menunjuk ke arah Zuo Wen dan tertawa. Astaga, astaga. 1789. Zuo Wen berdiri diam di sana seperti tombak. Dia berdiri tegak dan tegak seperti roh yang gigih. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Yang Yi di atas batu kuno, mengangguk sedikit, lalu berjalan selangkah demi selangkah. Saat Zuo Wen berjalan mendekat, banyak pembudidaya di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Meskipun Zuo Wen tidak memancarkan aura yang mengesankan dan bahkan tampak seperti pemuda biasa, setelah penampilannya di dua tahap pertama, Zuo Wen tanpa sadar telah membangun citra yang menakutkan dan kuat di hati orang lain. Pada tahap pertama, pembawa acara, Chen Su, meninggal karena dia. Pada tahap kedua, kolam surga runtuh karena dia. Lalu bagaimana dengan tahap ketiga? Ini adalah pemikiran di hati setiap orang. Semua orang ingin tahu apakah Zuo Wen, yang memiliki performa menakutkan dan luar biasa di dua tahap pertama, akan mampu menciptakan kekuatan tertinggi yang sama di tahap ketiga seperti yang dia lakukan di dua tahap pertama. Bahkan tatapan sepuluh lebih leluhur alam abadi surgawi di langit, termasuk Do Hua, mulai menyatu saat mereka memperhatikan Zuo Wen. Mereka ingin tahu hasil seperti apa yang akan diperoleh anak kecil ini, yang telah menimbulkan kehebohan di dua tahap pertama, di tahap ketiga. Pemahaman Zuo Wen ini tidak buruk, dan tidak kalah dengan Chen Yan. Dia seharusnya bisa menerangi batu kuno itu dalam napas ketiga. Yuan Hongwen tersenyum ringan. Hao Bo mengangguk, dengan penampilan Zuo Wen di dua stage pertama sudah cukup menarik perhatiannya. Sekarang, dia tidak berani meremehkan Zuo Wen. Di alun-alun, tatapan He Yu berkedip, dan dia mencibir di dalam hatinya. Dia masih mengalami berpikir bahwa hasil Zuo Wen di tahap ketiga pasti akan lebih buruk daripada miliknya. Zuo Wen berhenti di depan batu kuno itu, dan tatapannya diam-diam menatap permukaan batu kuno itu. Ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dia tahu bahwa energi Dao Insight seharusnya ada di dalam batu kuno ini. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Wen perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian di bawah tatapan banyak orang, tangannya mendarat di permukaan batu kuno. Tentang. Begitu Zuo Wen meletakkan tangan kanannya di atas batu kuno itu, bahkan belum satupun waktu berlalu, batu kuno itu benar-benar mulai memancarkan cahaya putih yang menakutkan. Cahaya putih ini terlalu menyala-nyala, dan praktis menyelimuti seluruh batu besar itu. Kemudian, cahaya putih tiba-tiba berkumpul dan membumbung ke langit, membentuk pilar cahaya putih yang sangat menakutkan. Pada saat ini, seluruh alun-alun menjadi sunyi-senyap. Semua orang menatap kosong ke pemandangan batu kuno dan cahaya putih menakutkan yang membumbung ke langit. Mereka semua tercengang. Dia menyalakan batu kuno itu dalam waktu singkat. Mulut seseorang terbuka lebar saat dia berseru tak percaya. Apakah kamu buta? Bahkan tidak memakan waktu lama. Saya melihatnya dengan sangat jelas. Saat Zuo Wen meletakkan tangan kanannya di atas batu kuno itu, batu itu menyala. Hei Yu benar-benar tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya, tanpa sadar berpikir bahwa dia telah salah melihat. Tapi ketika dia melihat lagi, dia dengan pahit menyadari bahwa itu bukanlah ilusi, tapi kenyataan. Mata indah Ji Chen Yan menyipit saat dia menatap kosong pada pemandangan ini. Dia benar-benar membeku di tempat. Adapun perwakilan klan Saint Talisman lainnya, wajah mereka kaku, terkejut, atau tercengang. Ekspresi mereka ternyata sangat mirip. Yang paling Yuan Hongwen mengepalkan tangan kanannya sambil menatap pilar putih menakutkan yang mengjulang ke langit. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Riak tak berbentuk yang disebabkan oleh Ji Chen Yan pada batu kuno juga tersapu dengan keras dari batu kuno tersebut. Riak ini terlalu besar. Ia berkumpul lapis demi lapis di udara, lalu menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di dasar alun-alun. Mundur. Semua orang di alun-alun merasa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat mundur dari jangkauan alun-alun. Yang Yi, yang melayang di atas batu kuno, menyipitkan matanya. Dia mendesakilin hijau di bawah kakinya untuk meninggalkan jarak tertentu dari batu kuno itu. Namun, dia tersenyum pahit dan berkata, si kecil ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Adapun Do Hua dan selusin leluhur abadi surgawi di langit, mereka menggunakan metode mereka sendiri untuk menahan serangan riak yang menyebar, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Anak ini menyalakan batu kuno itu dengan sangat cepat. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Yuan Hongwen. Bukankah itu berarti dia bisa memahami maksud Dao sepenuhnya? Ji Wu Bing dari klan keabadian berkata dengan kaget. Do Hua sedikit mengernyit, namun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak semudah itu. Niat Dao terlalu ilusi, ingin memahaminya sepenuhnya bukanlah soal seberapa tinggi pemahaman seseorang, tapi itu tergantung pada keberuntungannya. Para leluhur surgawi abadi lainnya mengangguk setuju. Selusin dari mereka mampu berkultivasi ke alam abadi surgawi, jadi pemahaman mereka secara alami tidak buruk. Bahkan bisa dikatakan mereka sangat kuat. Namun, mereka masih belum bisa memahami maksud Dao saat itu. Jelas sekali bahwa terlalu sulit untuk sepenuhnya memahami maksud Dao. Tentu saja, Zhuawan menyalakan batu kuno itu terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari Yuan Hongwen. Mungkin peluangnya untuk memahami maksud Dao lebih tinggi. Tentu saja, ketika Zhuawan dengan cepat menyalakan batu kuno itu, ada dua orang di atas kasur yang sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Kedua orang ini secara alami adalah Patriar Klan Wang Ren, Heu Shang, dan penguasa Medan Perang Bulan, Tai Yin. Jika anak ini memahami maksud Dao, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Tatapan Guru Tai Yin muram saat dia berpikir sendiri. Saat semua orang gempar, Zhuawan jatuh ke dalam keadaan misterius. Seolah-olah dia telah memasuki tempat misterius. Hanya ada satu gunung di sini, dan hanya ada satu kuil Daois di gunung itu. Ada juga seorang Daois tua di kuil. Daois tua ini memegang gulungan bambu di tangan kanannya, dan tangan kirinya berada di belakang pinggangnya. Dia berdiri di depan kuil Daois dan menatap matahari terbit dan terbenam di langit. Dia melantunkan kitab suci yang sangat misterius. Dao, mungkin Dao, tapi itu bukan Dao yang abadi. Nama, mungkin sebuah nama, tapi itu bukan nama yang abadi. Tanpa nama, awal dari segalanya. Namanya, ibu dari segala sesuatu. Oleh karena itu, selalu tidak ada keinginan untuk melihat betapa indahnya itu. Selalu ada keinginan untuk melihat bagaimana keadaannya. Keduanya berasal dari tempat yang sama, namun namanya sama. Itu adalah misteri yang paling misterius, gerbang segala keajaiban. Daois tua itu bernyanyi perlahan. Wajahnya tenang dari awal hingga akhir. Dia perlahan menoleh dan menatap Zhuawan. Dia tersenyum dan berkata, Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Segala sesuatu membawa yin dan merangkul yang mengalirkan ki untuk mencapai harmoni. Teman mudaku, apakah kamu mengerti Dao? Tatapan Zhuawan menjadi dingin. Dia mengira ini hanyalah ilusi, tetapi dia tidak menyangka penganut tau tua ini akan menoleh dan menatapnya secara langsung. Seolah-olah dia tidak menghadapi ilusi, tetapi seorang Daois tua sejati. Dao, apa itu Dao? Zhuawan memperlihatkan ekspresi bingung. Sang Dao istua tersenyum. Tatapannya seolah menembus Zhuawan dan melihat dunia lain. Dia berkata, Buddha memperhatikan siklus sebab dan akibat. Namun, Dao memperhatikan asal-usulnya. Teman mudaku, di mana penyebabmu, dan dari mana asalmu? Jika Anda mengetahui hal ini, mungkin Anda dapat memahami apa itu Dao. Di dunia ini, semuanya adalah Dao. Setetes embun mungkin berisi dunia tanpa batas, sehelai daun mungkin berisi cinta dan kebencian, dan setetes air mata mungkin berisi kesengsaraan cinta yang tak terhitung jumlahnya. Dao sangat rumit, tetapi juga sangat sederhana. Titik, selama kamu tidak putus asa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, teman mudaku, apa hatimu, dan dari mana asalmu? Tatapan Zhuawan menjadi semakin bingung. Tatapannya menembus Tau Tua, melewati kuil Daois, menerobos pegunungan, dan memasuki langit berbintang. Pada saat ini, Zhuawan memasuki keadaan misterius menjelajahi Dao. Tatapannya tampak sangat cerah saat ini. Ia menembus langit berbintang yang tak terbatas, mencari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Menelusuri ke asal-usulnya, apa asal-usul saya? Kebingungan di mata Zhuawan semakin bertambah. Pada saat ini, kesadarannya berasal dari tatapannya. Seolah-olah pada saat ini, kesadaran Zhuawan tidak terbatas. Ia meninggalkan seluruh benua armor surgawi dan memasuki langit berbintang yang tak berujung. Dia melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari bintang-bintang ini seperti matahari terbit, penuh vitalitas. Ada yang seperti matahari yang terik di tengah langit, dan ada pula yang seperti orang tua yang sunyi di senja hidupnya. Zhuawan bahkan melihat beberapa planet yang berada di ambang kehancuran. Planet-planet tersebut memulai evolusi terakhirnya pada tahun-tahun terakhirnya. Kemudian, pada akhir evolusinya, mereka runtuh. Kekuatan mengerikan yang dihasilkan cukup untuk memusnahkan semua makhluk hidup di planet ini. Kesadaran Zhuawan berjalan dalam waktu yang sangat, sangat lama. Dia tidak dapat lagi mengingat berapa lama dia telah melakukan perjalanan melalui langit berbintang yang tak terbatas. Dia hanya tahu bahwa saat dia melakukan perjalanan, kebingungan di hatinya menjadi semakin intens. Pada akhirnya, kesadarannya berhenti di sebuah planet. Sebagian besar planet ini dipenuhi warna biru. Zhuawan sangat akrab dengan warna biru. Dia tahu bahwa itu adalah samudera, samudera biru. Sebagian kecil tanahnya ditutupi warna coklat dan hijau muda. Zhuawan tahu bahwa area berwarna coklat dan hijau muda adalah daratannya. Bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya hidup di planet ini. Zhuawan sangat akrab dengan aura makhluk hidup ini karena dia pernah menjadi bagian dari planet ini. Mata Zhuawan mulai bersinar semakin terang. Kebingungan di matanya juga mulai surut. Jiwanya memasuki planet yang luas, memasuki gedung-gedung tinggi dan jalanan ramai yang ramai dengan lalu lintas. Akhirnya kesadarannya terhenti di depan sebuah sekolah. Sekolah ini memiliki gedung pengajaran yang rapi, gedung laboratorium yang besar, dan perpustakaan yang tenang dan tentram. Ada teman sekelas, teman, dan kekasih yang tertawa. Aura familiar menyerbu, tetapi perasaan ilahi Zhuawan hanya menyaksikan semua ini dengan tenang, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia perlahan-lahan menarik akal sehatnya dan meninggalkan sekolah. Dia melintasi lebih dari separuh benua dan tiba di kota tepi pantai. Ada gedung pencakar langit urban, rumah Ubin Bobrok, dan rumah biasa. Kesadaran Zhuawan berhenti di langit di atas sebuah rumah yang sangat biasa. Di depan rumah ini ada halaman kecil. Saat ini, di halaman, seorang pria parubaya yang agak bungkuk sedang mengeringkan ikan. Tak jauh dari pria parubaya itu, ada seorang wanita keriput. Begitu saja, Zhuawan diam-diam menatap pasangan ini. Entah kenapa, hatinya justru berdebar-debar karena rasa bersalah. Ayah ibu. Sudut mulut Zhuawan menunjukkan senyuman pahit. Dia melontarkan dua nama yang sudah lama tidak digunakan dengan susah payah. Hatinya sakit. 1790. Ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan ada perasaan ketuhanan di tempat seperti ini. Terlebih lagi, perasaan ilahi ini tidak lemah sama sekali. Orang tahu mana yang berani masuk tanpa izin ke benua Huaksiaku. Saat perasaan ilahi ini melanda, sebuah suara yang sangat tidak bersahabat terdengar. Begitu suara ini keluar, perasaan ilahi itu seperti pedang, yang ditusukkan dengan kuat. Itu sangat tidak sopan. Zhuawan menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Perasaan ilahinya berubah menjadi tali yang tak terhitung jumlahnya dan mengikat perasaan ilahi berbentuk pedang lapis demi lapis. Kemudian, dengan tekanan yang tiba-tiba, kesadaran ilahi berbentuk pedang langsung runtuh. Perasaan ilahi ini tidak terlalu kuat. Seharusnya berada di sekitar tahap awal tahap keabadian bumi, namun budidaya Zhuawan telah mencapai tahap tengah tahap keabadian bumi. Selain itu, di bawah pengaruh dao intennya, kesadaran ilahinya semakin besar. Perasaan ilahi bumi abadi tahap awal benar-benar tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Apa? Saat indera ketuhanan yang berbentuk pedang hancur, pemilik indera ketuhanan mengeluarkan erangan teredam dan mengungkapkan suara terkejut dan marah. Manusia fana di bawah sama sekali tidak menyadari benturan kedua indera ketuhanan. Namun, benturan indera ilahi menimbulkan angin kencang yang sangat menakutkan di langit. Begitu angin kencang ini keluar, menyebabkan banyak manusia di bawah menggigil tanpa sadar dan buru-buru memasuki rumah mereka sendiri. Pasangan di halaman kecil juga merasakan hembusan angin dingin. Keduanya bersandar satu sama lain dan memasuki rumah. Zhuawan memandang pasangan yang sudah memasuki rumah dengan sedikit enggan. Kemudian, dia menghela nafas pelan dan perasaan ilahi mulai menghilang perlahan. Aku ingin tahu kapan aku bisa kembali, sebuah suara samar terdengar di udara. Pada akhirnya, perasaan ketuhanan Zhuawan menghilang. Saat indera ketuhanan Zhuawan menghilang, pelangi panjang terbang dari Cakrawala dan langsung tiba di tempat indera ketuhanan Zhuawan berada. Orang ini mengenakan jubah putih dan tampak berusia empat puluhan. Dia berdiri di atas pedang terbang. Saat ini, wajahnya sedikit pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dalam ketakutan, siapakah pemilik perasaan ilahi tadi. Dia sebenarnya sangat kuat dan sangat asing. Dia jelas bukan seorang kultifator dari benua Huaxia. Siapa dia? Orang ini memutar otak tetapi tidak tahu sama sekali. Selain itu, dia juga tahu bahwa Zhuawan telah menunjukkan belas kasihan dalam pertukaran itu sekarang. Jika Zhuawan benar-benar mengeraskan hatinya, dia takut dia akan menderita lebih dari sekedar luka ringan. Ayo kembali dan laporkan ini ke pemimpin sekte. Orang itu menggelengkan kepalanya. Dengan hentakan kaki kanannya, dia langsung menghilang. Yang aneh adalah banyak manusia di bawah ini yang tidak memperhatikannya sama sekali. Seolah-olah pria parubaya itu transparan. Zhuawan perlahan membuka matanya. Apa yang muncul di hadapannya masih berupa gunung, kuil daois, dan daois tua. Pada saat ini, pendeta tau tua memandang Zhuawan sambil tersenyum dan berkata, teman kecil, sudahkah kamu menelusuri kembali ke asal-muasalnya? Zhuawan menatap tajam ke arah pendeta tau tua di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, siapa? Kamu. Pendeta daois tua itu tertawa dan memegang potongan bambu di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu telah menelusuri kembali ke asal-usulnya. Senang sekali kamu bisa memasuki ambang dao wil. Hal semacam ini adalah ilusi dan satu dalam satu miliar. Kamu benar-benar dapat memahaminya, yang mana menunjukkan bahwa kamu luar biasa. Pada titik ini, riak tak terlihat menyebar ke seluruh ruangan. Kemudian, Zhuawan didorong mundur dan terbang keluar. Kemudian, dia melihat gunung dan kuil daois runtuh. Di kuil daois, pendeta daois tua masih memegang potongan bambu. Seekor sapi hijau muncul di bawah kakinya. Ia naik ke udara dan perlahan pergi. Di mata Zhuawan, sapi hijau itu berjalan sangat lambat. Namun, setiap langkah yang dibutuhkan adalah ratusan juta mil. Seolah-olah bumi menyusut satu inci. Haha, teman kecil, jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Ambil ini. Itu tandaku. Jika Anda cukup beruntung mencapai tahap formasi jiwa dan mendapatkan astrolabe, Anda akan dapat melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Pada saat itu, Anda bisa datang ke wilayah musim panas untuk menemukan saya. Tawa pendeta tau tua itu terus bergema di telinga Zhuawan. Lalu, bola gas ungu muncul di tangannya. Bola gas ungu ini hanya seukuran ibu jari. Jelas sekali berbentuk kabut, tetapi ketika Zhuawan menyentuhnya, rasanya seperti manik bundar. Mengendarai sapi hijau keluar dari pengasingan. Zhuawan menggosok gas ungu di tangannya. Matanya menjadi semakin cerah. Dia tiba-tiba teringat akan karakter dalam legenda kuno kehidupan sebelumnya. Orang ini adalah pendiri Taoisme, Lao Su. Suara mendesing. Saat gunung dan kuil Taoise menghilang, riak tak terlihat muncul lagi. Jika Zhuawan berada di dunia luar sekarang, dia akan sangat terkejut. Pada saat ini, lingkungan sekitar batu kuno tempat Zhuawan berada praktis dipenuhi dengan cahaya putih yang menakutkan. Cahaya putih ini menjadi semakin padat, semakin kuat. Pada saat cahaya putih itu padat hingga batasnya, ia mulai menyatu menjadi bola dan mulai menggeliat tanpa henti. Pada akhirnya, sebuah pintu melengkung besar muncul di langit. Ini adalah pintu kedalaman. Pupil mata Do Hua mengerut saat dia tiba-tiba berdiri dan menatap lekat-lekat ke pintu melengkung di langit. Bukan hanya dia, 10 lebih ahli alam surgawi abadi di atas matras meditasi juga tidak bisa duduk diam. Mereka berdiri satu demi satu dan menatap kaget ke pintu yang melengkung. Meskipun mereka tidak pernah memahami Dao Insight, mereka membacanya di buku-buku kuno. Pintu kedalaman akan muncul ketika seseorang memahami Dao Insight. Pintu kedalaman ini sangat mendalam, dan dikatakan bahwa seseorang akan dapat memahami Dao Insight setelah melangkah ke pintu ini. Mata Siji menyipit saat dia menatap pintu kedalaman di langit dengan ekspresi rumit. Dikatakan bahwa seseorang akan dapat memahami Dao Insight setelah melangkah ke pintu kedalaman. Tatapan Hewushang membara saat dia menginjak langit dengan kaki kanannya, dan dia sebenarnya adalah orang pertama yang melompat dan melesat menuju pintu kedalaman. Bukan hanya Hewushang, leluhur klan utusan binatang, Wei Wuyin, merenung sejenak sebelum mengikuti di belakang Hewushang. Selain dua orang ini, tatapan para ahli alam abadi surgawi dan master medan perang lainnya berkedip-kedip, namun mereka tidak membuat gerakan gegabuh. Meskipun mereka sangat mendambakan Dao Insight, mereka relatif lebih bijaksana dan mampu merasakan aura hebat yang dipancarkan dari pintu kedalaman. Hewushang langsung melintas untuk tiba di depan pintu kedalaman, dan hasrat membara dalam tatapannya telah mencapai batasnya. Setelah itu, dia mengambil langkah maju dengan niat untuk melangkah sepenuhnya ke pintu kedalaman. Bang! Tapi saat Hewushang mengambil langkah maju dengan kaki kanannya, perasaan bahaya yang sangat kuat langsung melonjak ke dalam hatinya. Di dalam pintu kedalaman, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berkumpul sebelum berubah menjadi telapak tangan yang sangat besar. Lurik pada permukaan telapak tangan ini terlihat jelas dan hidup, seperti telapak tangan orang sungguhan. Terutama aura yang keluar dari telapak tangan sangatlah luas dan menakutkan. Saat telapak tangan ini muncul, perasaan bahaya di benak Hewushang telah mencapai puncaknya, dan kemudian dia berteriak dengan marah sambil langsung mundur secara eksplosif berulang kali, dan dia tidak berani mendekati pintu kedalaman. Sayangnya, telapak tangan ini sepertinya terkunci padanya. Astaga, hal ini menimbulkan angin kencang yang tak terbatas yang langsung meledak secara eksplosif ke arah Hewushang, dan kecepatannya sangat cepat sehingga jauh melebihi ekspektasi Hewushang. Sial! Hewushang berteriak dengan marah sambil menjentikan lengan bajunya. Seketika, gambar senjata yang tak terhitung jumlahnya muncul secara eksplosif dari lengan bajunya, dan tiba-tiba meledak ke telapak tangan. Sayangnya, telapak tangan ini terlalu menakutkan. Pada saat gambar senjata bersentuhan dengan telapak tangan, mereka langsung roboh, dan itu membuat Hewushang ketakutan hingga gemetar ketakutan. Wei Wuyin, yang awalnya mengikuti di belakang Hewushang, tentu saja melihat pemandangan ini juga. Tanpa memikirkannya, dia segera mundur, dan dia tidak berniat membantu Hewushang melawan telapak tangan ini. Hewushang secara alami melihat pemandangan ini juga, dan dia mengutuk dalam hati, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia berteman dengan Wei Wuyin, mustahil bagi Wei Wuyin untuk membantunya di saat kritis seperti itu. Harga yang harus dibayar terlalu mahal. Pisau, pedang, tombak. Hewushang mengatupkan giginya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Seketika, tiga hembusan angin muncul di sekelilingnya. Hembusan angin ini mengandung bayangan sebilah pedang, bayangan pedang, dan bayangan tombak. Kekuatan yang mereka hasilkan sangat menakutkan. Tiga angin kencang bersiul saat mereka memblokir dengan keras di depan Hewushang. Aura tajam yang tak terbatas dapat menembus langit dan bumi, dan menyebabkan matahari dan bulan menjadi redup jika dibandingkan. Sayangnya, telapak tangan hanya terhalang oleh tiga angin kencang sesaat, dan permukaan telapak tangan mengeluarkan riak yang sangat padat dan tidak terlihat. Riak tak kasat mata ini menyebar, lapisan demi lapisan, dan ruang di sekitarnya runtuh dan runtuh karenanya. Tiga badai, yang awalnya dahsyat dan menakutkan, tiba-tiba terhenti ketika riak tak kasat mata menyebar. Selanjutnya, mereka pecah seperti kaca. Hati Hewushang bergetar saat dia melihatnya, dan dia merasa pahit di hatinya. Dia tidak menyangka pintu kedalaman begitu menakutkan, dan telapak tangan raksasa yang terbentuk darinya sangatlah aneh. Serangannya seperti tahu, dan tidak menghalanginya sama sekali. Astaga! Telapak tangan raksasa itu menyapu lagi seperti pisau panas menembus mentega, dan meledak di depan Hewushang. Hewushang tidak lagi menahan diri, dan dia mengeluarkan bola gas hitam dari cincin spiritualnya. Bola gas hitam ini dikelilingi oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya. Jika dilihat lebih dekat, hantu-hantu ini sebagian besar berbentuk berbagai senjata, dan terlihat sangat aneh dan menakutkan. Yang lebih aneh lagi adalah aura di dalam gas hitam itu sangat luas dan menakutkan. Ketika semua orang melihatnya, mereka hanya merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat, dan pikiran mereka bergetar. Bisa dikatakan gas hitam ini tidak sederhana. Artefak suci abadi surgawi dari klan Wang Ren, 100 tentara. Mata Do Hua menyipit, dan dia menunjukkan sedikit ketertarikan. Dikatakan bahwa 100 prajurit ini dibentuk dari artefak suci dari leluhur klan Wang Ren sebelumnya. Di dalamnya berisi ratusan jiwa senjata, dan dapat mengubah bentuk senjata sesuka hati. Itu dapat dianggap sebagai yang tertinggi item di antara artefak suci abadi duniawi. Leluhur lainnya juga berdiskusi. Tanpa ragu, artefak suci abadi surgawi, 100 tentara, di tangan Hewushang, seharusnya cukup terkenal di kalangan orang banyak. Kalau tidak, hal itu tidak akan bisa menimbulkan diskusi yang begitu hidup. 100 prajurit jiwa perang Hewushang meraung marah, dan tangan kanannya meraih gas hitam itu. Segera, gas hitam itu mulai bertambah panjang beberapa kaki. Di permukaan, terlihat seperti tongkat, tapi bukan tongkat, dan terlihat seperti tombak, tapi bukan tombak. Terutama hantu di sekitar 100 tentara, saat dia menangkapnya, mereka langsung menyebar. Terima kasih telah menonton!